Laut Naga Hitam juga dikenal sebagai Laut Hitam atau Laut Akhirat. Letaknya di perbatasan utara Benua Tiansuan, di luar kota Laut Hitam. Ini adalah salah satu dari tiga kawasan terlarang besar di Benua Tiansuan. Itu terletak di dataran Ratapan dan Ngarai Besar Kematian. Ini memisahkan perbatasan utara dari Benua Tengah dan membentuk penghalang alami. Laut Neterward sangat luas dan tidak terbatas. Sekilas orang tidak dapat melihat ujungnya. Ombaknya berjatuhan sepanjang tahun dan binatang laut sering muncul. Tempat ini dikenal sebagai kawasan terlarang yang paling tak terduga dan berbahaya di antara tiga kawasan terlarang besar. Setiap tahun, banyak sekali orang yang mati di Laut Neterward, ditelan oleh binatang laut dan ombak. Butuh beberapa hari bagi mereka untuk berangkat dari kota Dosa. Wang Chen dan yang lainnya akhirnya berdiri di tepi Laut Neterward. Sepanjang jalan, dia melihat terlalu banyak darah, terlalu banyak mayat, dan terlalu banyak darah. Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah membunuh beberapa pembuat onar dari ras iblis. Sekarang, berdiri di depan Laut Hades, Wang Chen mengerutkan kening. Tempat ini adalah jalan lain dari ras iblis ke benua Tian Suan. Duan Tian Ren berkata dengan suara rendah. Penghalang tiga alam telah rusak. Meski jalur utama terhalang oleh Gunung Sainte, masih ada beberapa bagian kecil yang bisa dihubungkan. Misalnya, jalur di Great Canyon of the Earth dan jalur di Laut Neterward. Namun, dikabarkan bahwa jalur di Laut Neterward adalah yang paling berbahaya. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang pergi ke sana. Namun, hal ini tidak menghentikan ambisi sebagian orang. KR dan yang lainnya ditempatkan di kota Laut Hitam. Beberapa waktu lalu, ada kabar bahwa Demon Rache telah muncul. Jika bukan karena dua ahli dari Demon muncul dan orang-orang dari Valet Night Palace, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Kuang Ren hanya bisa menghela nafas ketika mendengar kata-kata Duan Tian Ren. Apakah KR baik-baik saja? Yosin Yan tidak bisa tidak merasa khawatir ketika dia mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan. Dia baik-baik saja. Namun, hilangnya Zilan membuat KR khawatir. Dia masih tidak tahu bahwa Zilan telah dibawa pergi. Jika dia tahu, dia mungkin akan menimbulkan masalah. Yang sah khawatir. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui kepribadian KR? Justru karena dia khawatir siang kiankan mengirim KR ke kota Laut Hitam, yang merupakan tempat paling terpencil di dunia. Namun, ini hanyalah solusi sementara. Jangan beritahu dia sekarang. Wang Chen merenung sejenak dan berkata. Tidak apa-apa juga. Yosin Yan menghela nafas. Haruskah kita pergi ke kota Laut Hitam untuk beristirahat sejenak dan berlayar besok? Orang tua dari keluarga Bai bertanya. Tempat ini tidak jauh dari kota Laut Hitam. Sekarang langit berangsur-angsur menjadi gelap, jelas tidak cocok untuk ngelaut. Beristirahat dan memulihkan diri untuk saat ini adalah cara terbaik. Baiklah. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan cepat memimpin kelompok itu menuju kota Laut Hitam yang jauh. Akhirnya, saat malam tiba dan langit semakin gelap, mereka melihat kota Laut Hitam yang terang-benderang di kejauhan. Ada yang salah. Namun, sebelum dia bisa mendekati kota Laut Hitam, Wang Chen tiba-tiba berhenti dan berbicara dengan suara rendah. Aku mencium bau darah. Ekspresi Wang Yan berubah serius saat dia berkata dengan suara yang dalam. Memang ada bau darah. Wang Yan berkata dengan suara rendah. Kali ini, Wang Yan awalnya berencana untuk kembali ke Gunung Sainte setelah menekan kelansan. Bagaimanapun, dia harus menjawab Gunung Sainte. Namun, atas permintaan Wang Chen dan yang lainnya, Wang Yan tetap tinggal. Tentu saja, ada alasan lain mengapa dia tetap tinggal. Hari itu, di kota Raja, dia telah sepenuhnya menyinggung utusan Gunung Sainte. Orang-orang dari empat klan datang dengan membawa berita bahwa utusan Gunung Sainte telah kembali ke Gunung Sainte dan menuduh Wang Yan secara tidak benar. Situasinya tidak baik. Sekarang, Oriental Yu dan Oriental Niu Hao telah mengirimkan kabar bahwa Wang Yan tidak boleh kembali untuk sementara waktu untuk menghindari masalah. Jika itu masalahnya, Wang Yan sebaiknya mengikuti mereka ke Gua Dewa Sejati. Tunggu sampai masalah ini selesai, baru kita bahas Gunung Sainte. Berdiri di samping Wang Chen, ekspresi Wang Yan serius saat cahaya dingin berkedip di matanya. Dia menatap kota Laut Hitam di kejauhan. Jelas sekali, sesuatu telah terjadi di sana. Aura klan iblis. Di sisi lain, lelaki tua dari keluarga Ryu mengerutkan kening dan bergumam. Oh tidak, itu pasti serangan klan iblis. Ayo pergi dan lihat. Melihat ini, Wang Chen tidak bisa lagi tenang dan berkata langsung. Saat suaranya jatuh, sosoknya bersinar dan dia memimpin ke arah kota Laut Hitam. Gemuruh. Di bawah langit malam, kota Laut Hitam sangat kacau hari ini. Aura antara langit dan bumi sudah lama memadat. Di tengah suara gemuruh, seluruh kota Laut Hitam berguncang hebat. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh klan jiang dan kultus bulan iblis? Di kota Laut Hitam, dua pria parubaya memandangi lusinan sosok kulit hitam di luar kota dengan ekspresi jelek dan berteriak. Kedua orang ini secara alami adalah ahli dari Demon Muncult yang datang untuk membantu menjaga kota Laut Hitam. Saat ini, keduanya tampak serius. Selama periode waktu ini, meskipun kota Laut Hitam telah mengalami banyak bahaya, namun tetap saja merupakan pengalaman yang menakutkan tanpa adanya kecelakaan. Bagaimanapun, meskipun Laut Neterward adalah salah satu jalur dari dunia iblis ke benua Tiansuan, pada akhirnya itu adalah jalur yang paling berbahaya. Sangat sedikit orang yang mau memasukinya. Oleh karena itu, orang-orang dari klan iblis masih tergolong langka. Prestise dari kultus bulan iblis sudah cukup untuk menakuti banyak orang, menyebabkan mereka mengambil jalan memutar. Sekalipun kota Laut Hitam menghadapi tantangan besar beberapa waktu lalu, mereka tetap berhasil bertahan pada akhirnya. Namun, bahaya yang muncul hari ini lebih besar lagi. Saat ini, ada puluhan sosok berdiri di luar kota, dan semuanya ahli. Di antara mereka, pemimpinnya bahkan telah melangkah ke alam matahari murni, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh kedua pria itu, yang hanya berada di alam bulan Mistik Orde ke-9. Terlebih lagi, ada beberapa ahli di balik pria ini. Di antara mereka, salah satu pria yang menyerang memiliki kekuatan yang melampaui alam bulan Mistik Orde ke-9 dan bahkan setengah langkah ke alam matahari murni. Selain itu, ada juga banyak ahli alam bulan Mistik. Barisan seperti itu membuat hati mereka sangat berat. Serangan kali ini terlalu mendadak, dan ada konspirasi yang tak ada habisnya di baliknya, jadi mereka berdua harus menghadapinya dengan hati-hati. Hahaha. Mendengar perkataan kedua pria dari Demon muncul, puluhan sosok kulit hitam di luar kota tertawa pada saat bersamaan. Tawa mereka dipenuhi dengan rasa jijik yang tak ada habisnya. Khususnya, pemimpin sosok hitam itu memiliki senyuman sinis di wajahnya. Sekte Bulan Iblis. Apa ini? Aliansi Pembunuhan Surga akan menghancurkan kota Laut Hitam hari ini. Suara pria itu nyaring dan jelas, dan auranya sangat mengesankan. Dia benar-benar mengabaikan keberadaan kultus Bulan Iblis, salah satu dari tiga tanah suci di dunia iblis. Aliansi Pembunuhan Surga. Jika Wang Chen dan yang lainnya mendengar ini, mereka pasti akan terkejut. Bukankah ini kekuatan yang disebutkan oleh orang suci dari lembah cinta yang hilang? Kekuatan paling kuat di dunia iblis. Tanpa diduga, orang-orang mereka benar-benar datang ke sini melalui Laut Meterward. Target mereka adalah kota Laut Hitam. He he, karena orang-orang dari kultus Bulan Iblis ada di sini, kita bisa membunuh mereka semua. Kali ini, aliansi Pembunuhan Surga akan berbaris ke benua Tian Suan, dan kota Laut Hitam akan menjadi pijakan terbaik kita. Hari ini, saya akan mengubah kota Laut Hitam menjadi sungai darah untuk membaptis aliansi Pembunuhan Surga. Saat dia berbicara, ekspresi pemimpin itu menjadi lebih ganas dan gila. Dia sepertinya memikirkan pesta yang akan segera dimulai. Sekelompok semut, kalian semua akan mati. Saat dia memikirkan hal ini, pemimpinnya langsung menyerang kota Laut Hitam dengan telapak tangannya. Adegan seperti itu menyebabkan kedua pria dari Demon muncul di kota Laut Hitam mengubah ekspresi mereka. Gelombang udara yang keras dan aura menakutkan membuat mereka merasa tercekik. Jika kedua pria itu begitu terkejut, bisa dibayangkan betapa ketakutannya orang-orang di kota itu. Angin dari telapak tangan menyapu seolah seluruh kota akan runtuh. Aura kematian menyebar, dan aura keputus asaan pun menyebar. Di tembok kota, pria dan wanita yang berdiri berdampingan dengan dua pria dari Demon muncul merasakan hati mereka tenggelam saat ini. Kedua orang ini adalah K.R. Zhang Hu, dan sisanya yang ditempatkan di sini. Di bawah pengaturan siang kiankan, K.R. Zhang Hu, dan sisanya datang ke kota Laut Hitam. Apalagi beberapa hari lalu, Sun Yifan juga datang ke sini untuk menginap beberapa hari. Pada saat ini, melihat serangan klan iblis yang kuat, meskipun K.R., Zhang Hu, dan yang lainnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar, mereka sebenarnya merasakan sedikit ketidakberdayaan. Bahkan sosok perkasa dari kultus bulan iblis tidak dapat melawan makhluk sekuat itu. Siapa lagi yang bisa melindungi kota Laut Hitam? Sial, ayo bertarung! Melihat angin dari telapak tangan telah menjelma menjadi seekor harimau ganas yang menerkam menuju kota Laut Hitam, jejak kekejaman melintas di mata Zhang Hu saat dia meraung keras. Malam ini adalah krisis. Saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah bertarung hingga saat terakhir. Orang-orang ini ingin membunuh mereka. Tidak sesederhana itu, mereka akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bersinar dan dia memimpin anggota keluarga uang untuk membunuh harimau ganas itu tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Kultus Bulan Iblis akan menyelesaikan masalah denganmu. Ketika dua tokoh besar Kultus Bulan Iblis melihat pemandangan ini, mereka mengertakkan gigi dan menatap sosok hitam di kejauhan sambil meraung dengan marah. He he, selesaikan skornya, Anda tidak akan punya kesempatan. Kultus Bulan Iblis akan segera menghilang dalam debu sejarah. Mendengar perkataan keduanya, pemimpin pria berpakaian hitam itu mencibir. Melihat harimau ganas menerkam ke arah mereka, dia mengjelat bibirnya dan memperlihatkan senyuman berdarah. Bunuh, jangan biarkan siapapun hidup. Lalu, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan orang-orang di belakangnya. Astaga! Saat suara pria itu turun, banyak sosok yang keluar pada saat ini. Niat membunuh yang mengerikan itu seperti aliran deras yang mengalir menuju kota Laut Hitam. Pertumpahan darah sepertinya akan dimulai pada saat berikutnya. Siapa berani? Namun, saat harimau ganas itu hendak melahap kota Laut Hitam, saat anggota keluarga Wang mencoba yang terbaik untuk melawannya dengan ekspresi penuh tekat, dan saat sosok hitam hendak menyerang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Datang dari langit. Wuss! Kemudian, angin menderu dan aurora melintas di langit dari jauh. Kalian semua sedang mencari kematian. Kemudian, tanpa menunggu reaksi orang banyak, suara itu berteriak dengan kemarahan yang tak terbatas. Ledakan. Sebelum suara itu selesai berbicara, semua orang terkejut melihat sesosok tubuh melintas dan muncul di tembok kota dengan kecepatan yang mengerikan. Dengan sebuah pukulan, energinya mengguncang gunung dan sungai seolah-olah sebuah bintang meledak. Pada saat ini, harimau ganas yang sedang menerkam meraung dan meronta di tengah hembusan angin kencang dan gelombang udara yang meluap. Sesaat kemudian, ia langsung roboh dan terkoyak. Serangan habis-habisan dari ahli matahari murni sebenarnya telah dipatahkan pada saat ini. Semburan udara yang dahsyat menyembur keluar seperti tsunami. Pada saat ini, ia secara paksa memblokir jalan semua pria berjubah hitam. 1912. Gemuruh Saat gelombang udara bergetar, beberapa sosok hitam yang menuju kota laut hitam tidak bisa menahan diri untuk berhenti di jalurnya. Semua orang mau tidak mau melebarkan mata mereka melihat kejadian yang tiba-tiba itu. Baru setelah gelombang udara menghilang, semua orang dengan jelas melihat sosok yang tiba-tiba muncul di sini. Kepala keluarga Orang jahat Sesaat kemudian, ketika mereka melihat dengan jelas siapa sosok yang muncul di tembok kota itu, gelombang seru langsung naik dan turun. Zhang Hu dan KR, yang menanggung dampak terberat, melebarkan mata mereka, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Keluarga Wang tidak bisa menahan kegembiraannya. Kita harus tahu bahwa beberapa saat yang lalu, mereka semua berada dalam situasi putus asa. Terlebih lagi, orang-orang ini bahkan siap bertarung sampai mati. Pada akhirnya, siapa sangka dalam keadaan seperti itu, Wang Chen akan muncul. Kemunculan Wang Chen, dengan kekuatan tiraninya, menghentikan kemajuan kelompok orang berpakaian hitam, hal ini menyebabkan semua orang tidak bisa menahan kegembiraan. Seolah-olah, dalam sekejap, keputus asaan dan kebencian sebelumnya telah lenyap, meninggalkan aura yang tak tertandingi. Wang Chen! Ya Tuhan, ini Wang Chen! Dia, dia kembali. Sekarang penguasa sebelumnya telah kembali, kota Laut Hitam pasti akan terguncang. Pada saat yang sama, di dalam kota Laut Hitam, orang-orang yang sebelumnya gemetar ketakutan, juga menjadi bersemangat. Dengan kedatangan ras iblis, kota Laut Hitam jatuh ke dalam ketakutan dan keputus asaan yang tak ada habisnya. Kekuatan ras iblis adalah sesuatu yang semua orang saksikan dengan mata kepala sendiri. Menghadapi ras iblis, semua orang di kota Laut Hitam hanya merasa bahwa mereka telah masuk neraka. Selama periode waktu ini, semua orang telah mendengar tentang perbuatan ras iblis. Kemanapun ras iblis lewat, darah mengalir seperti sungai, dan mayat berserakan di tanah. Jika ras iblis dibiarkan masuk, kota Laut Hitam pasti akan menjadi kota mati. Namun, dalam situasi berbahaya itulah Wang Chen muncul. Wang Chen, terhadap nama ini, semua orang di benua langit yang mendalam pasti tidak asing dengan nama ini. Dan di kota Laut Hitam, terlebih lagi, nama ini sudah tidak asing lagi. Sebab, dialah pemilik kota ini. Suatu ketika, kota Laut Hitam berada dalam keadaan kacau, perselisihan di mana-mana. Saat itu, Wang Chen, pemuda yang muncul entah dari mana. Dengan kekuatannya yang tak tertandingi, dia menyapu keempat penjuru dan bersatu dengan sekolah Sing Chen untuk mengejutkan dan membuat kagum semua pahlawan. Sejak saat itu, kota Laut Hitam menjadi milik keluarga Wang, dan perang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di kota itu akhirnya meredah. Membunuh klan Namong, memusnahkan berbagai faksi, menekan sekte carefree, menyapu semua pahlawan. Rangkaian aksi ini telah meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat kota Laut Hitam dan masyarakat kota Laut Hitam. Setelah itu, kota Laut Hitam menjadi stabil, keluarga Wang mengambil alih, dan Wang Chen pergi. Sejak saat itu, seringkali ada berita tentang Wang Chen. Belakangan, keluarga Wang menjadi hegemon di perbatasan selatan dan berbaris ke benua tengah, memenangkan kejayaan tanpa batas untuk perbatasan utara. Wang Chen bahkan telah menjadi salah satu orang paling populer di benua langit yang mendalam. Selama periode ini, meskipun keluarga Wang mengalami pasang surut, namun tetap kuat. Meskipun Wang Chen telah melalui banyak kesulitan, dia terus menciptakan keajaiban. Bagi masyarakat kota Laut Hitam, setiap berita tentang Wang Chen sangat menginspirasi dan menarik. Sekarang, ketika kota Laut Hitam sekali lagi dalam bahaya, Wang Chen muncul. Dia berdiri di tembok kota dengan aura seorang raja turun ke dunia. Bagaimana hal ini tidak mengejutkan dan menggerahkan masyarakat? Swosh-swosh. Saat orang-orang bersemangat, beberapa sosok berlari dari Cakrawala yang jauh. Dalam sekejap mata, sosok-sosok ini muncul di hadapan semua orang. Wang Yan dari keluarga Wang, orang gila Le Ming, dan Jendral Yang Sa. Tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk mengenali Wang Yan, Mat Man, dan Yang Sa. Orang-orang ini terlalu akrab dengan orang banyak. Kota Laut Hitam kita tidak perlu khawatir. Melihat angka-angka tersebut, masa pun gempar. Suster Xin Yan. KR yang berdiri di depan Wang Chen berseru kaget saat melihat Yusin Yan. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali dia melihat Yusin Yan. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka bukan lagi gadis muda seperti dulu. Mereka tidak lagi muda dan tidak berpengalaman, tetapi lebih dewasa. Bertemu lagi setelah bertahun-tahun, kegembiraan di antara keduanya tak terlukiskan. Salam, Tuan Muda Jiang. Pada saat yang sama, ketika mereka melihat Jiang Chenyuan dan Duan Tianren, dua pembangkit tenaga listrik dari Sekte Bulan Iblis segera membungkuk. Dalam sekejap, kepercayaan diri semua orang meningkat pesat. Jadi kamulah yang mengatakan bahwa Sekte Bulan Iblis tidak berguna. Duan Tianren mengangguk sambil melihat kedua orang yang membungkuk di hadapannya. Dia kemudian berbalik dan menatap dengan dingin ke arah sekelompok orang berjubah hitam di kejauhan. Itu adalah orang yang mengatakan bahwa Sekte Bulan Iblis tidak berguna dan cepat atau lambat akan hancur. Kalimat ini cukup membuat marah Duan Tianren. Tuan Muda dari Sekte Bulan Iblis. Tuan dari keluarga Wang. Melihat sosok di depan mereka, pemimpin pria berjubah hitam yang baru saja pulih dari keterkejutannya bertanya dengan suara yang dalam. Aliansi Pembunuhan Surgawi. He he, saya ingin melihat seberapa mampu Anda. Duan Tianren mendengus, mengabaikan pertanyaan pria berjubah hitam itu. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, Duan Tianren segera menyerang. Orang-orang dari Aliansi Pembunuhan Surgawi harus dibunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Adapun Wang Chen, dia melihat keselusin pria berjubah hitam dan berkata dengan tenang saat Duan Tianren menyerang ke depan. He he, Aliansi Pembunuhan Surgawi. Hari ini, aku akan membaptis seratus tombak pertempuranku dengan nyawamu. Jiang Chen Yuan tertawa dingin. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen dan yang lainnya berlari keluar pada saat yang bersamaan. Gelombang udara menyapu ke segala arah saat sinar cahaya tak terbatas melesat ke langit. Wang Chen, Jiang Chen Yuan, Duan Tianren, Wang Yan, Yosin Yan, Jisueling, dan orang suci dari lembah pelupa. Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan melawan serangan kuat dari orang-orang ini, bersama dengan Pantian dan yang lainnya. Mata pria berjubah hitam itu bersinar karena keheranan dan keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Pria berjubah hitam merasa tercekik saat merasakan auranya. Bagaimana benua Tian Xuan bisa menjadi begitu kuat? Bagaimana bisa ada begitu banyak ahli di antara klan budak di era kuno? Merasakan aura Wang Chen dan yang lainnya, pemimpin pria berjubah hitam tidak bisa tetap tenang. Ini karena di antara auranya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa banyak aura yang tidak kalah dengan aura miliknya. Sebagai anggota aliansi pembunuhan surgawi, meskipun dia telah mencapai alam matahari murni, kekuatannya hanya pada tahap awal alam matahari murni. Dia jauh dari menjadi anggota inti. Dia dikirim ke perbatasan utara kali ini dan harus menyeberangi samudera Neterward dalam perjalanannya. Dia telah kehilangan banyak orang. Ketika dia akhirnya tiba di benua Tian Xuan, dia berpikir bahwa dengan kekuatannya, dia akan mampu membangun landasan bagi kedatangan aliansi pembunuhan surgawi dan mendapatkan pengakuan dari pemimpin aliansi. Siapa sangka dia akan menghadapi masalah sebesar itu di pertarungan pertamanya? Ayo pergi! Setelah ekspresinya berubah, pemimpin pria berjubah hitam memblokir tendon penghancur surga dan berkata dengan cepat. Dia memilih untuk pergi. Kota Laut Hitam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia sentuh. Para ahli di sini juga bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Jika dia tidak pergi, dia pasti akan mati. Mencoba pergi! Medan Perang Shuro Melihat pria berjubah hitam hendak pergi, Wang Chen, yang sudah bersiap untuk ini, mengungkapkan senyuman dingin. Bas! Saat dia membentuk segel tangan, sebuah domain dengan cepat menyelimuti area tersebut. Medan Perang Shura muncul entah dari mana. Semua pria berjubah hitam yang hadir, termasuk Wang Chen, Wang Yan, dan yang lainnya, memasuki Medan Perang Shura. Raja Shuro, selama periode waktu ini, setelah melahap darah dalam jumlah tak terbatas, dia sangat dekat dengan Raja Shura bersenjata delapan. Hari ini, dia akan menggunakan kehidupan ahli tahap awal matahari murni ini untuk membiarkan Raja Shuro masuk ke jajaran Raja Shura bersenjata delapan. Hahaha, mari kita lihat ke mana kamu bisa lari. Melihat bahwa mereka telah memasuki wilayah Wang Chen, Pantian dan yang lainnya tentu saja tidak terkejut. Pembantaian dimulai pada saat ini. Gemuruh! Gemuruh! Di Medan Perang Shura, pada saat ini, gelombang udara meledak. Wang Chen dan Jiang Chen Yuan bergabung, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memperkuat lapisan penghalang ini. Di bawah serangan Wang Yan dan yang lainnya, pria berjubah hitam itu dikalahkan sepenuhnya. Selusin pria berjubah hitam ini tidak terlalu kuat. Satu matahari murni, beberapa ahli matahari murni tingkat sembilan bulan mistik dan setengah langkah. Mungkin, dengan kekuatan sebesar itu, mereka benar-benar bisa menyapu perbatasan utara. Namun, bagi Wang Chen dan yang lainnya saat ini, mereka tidak berbeda dengan semut. Mungkin karena mereka telah disegel selama bertahun-tahun, dunia iblis benar-benar meremehkan benua langit yang mendalam. Raja Shuro Di tengah pertumpahan darah, Wang Chen langsung memanggil Raja Shuro. Aura Raja Shura bersenjata enam saat ini jauh dari sebelumnya. Mengaum! Dengan kemunculan Raja Shura, raungan Mara datang, mengguncang seluruh medan perang Shura. Seolah-olah semua orang bisa melihat gelombang darah yang tak terbatas melonjak di tengah raungan yang dahsyat ini. Desis Melihat pemandangan seperti itu, Pantian dan yang lainnya, yang melihat domain Shura untuk pertama kalinya, terkejut. Raja Shuro ini mengguncang gunung dan sungai, niat membunuhnya sangat besar, dan energi darahnya sangat mengerikan. Dengan kemunculan Raja Shuro, medan perang ini seakan berubah menjadi neraka dunia. Aura yang dalam dan suram memenuhi udara, dan lautan darah bergulung, benar-benar membentuk ilusi. Meninggal dunia Saat Raja Shuro muncul, dia langsung menangkap seorang pria berjubah hitam yang telah terlempar dan terluka parah. Dengan robekan tangannya, darah menghujani. Setelah itu, pemandangan yang lebih menggetarkan jiwa muncul. Manusia yang terkoyak, bersama dengan jiwa ketuhanannya, langsung tersedot ke dalam mulut Raja Shuro dan ditelan ke dalam perutnya. Jeritan ketakutan, ratapan putus asa, bergema di area ini untuk waktu yang lama, menyebabkan orang-orang tanpa sadar merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Raja Shuro, mungkinkah ini penguasa garis keturunan surah, Raja Shura? Siapa yang menyangka bahwa Wang Chen benar-benar memahami domain surah dan bernasib seperti itu dengan garis keturunan surah? Terlebih lagi, mereka tidak menyangka Raja Shuro ini akan begitu kejam dan haus darah. Menelan manusia hidup-hidup, merobek langit dan bumi dengan tangan kosong. Adegan ini menyebabkan sisa pria berjubah hitam gemetar ketakutan, dan pikiran mereka mulai hancur. Hal ini juga menyebabkan leluhur tua dari empat keluarga besar merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Mereka tidak dapat membayangkan, jika Raja Shuro seperti itu turun ke benua langit yang mendalam, ribuan orang, pemandangan seperti apa yang akan terjadi? Pada saat itu, seluruh benua langit yang mendalam akan benar-benar berubah menjadi lautan darah, tanpa ada mayat yang tersisa, dan berubah menjadi neraka. Menghadapi keterkejutan seperti itu, beberapa dari mereka merasa sangat khawatir terhadap garis darah Shuro. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi rasa ingin tahu terhadap Wang Chen. Wang Chen ini sepertinya menyembunyikan terlalu banyak rahasia yang tidak dapat mereka pahami. 1913 Puff 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 Darah segar menyembur kemana-mana. Dalam sekejap mata, jumlah pria berbaju hitam di wilayah Shuro berkurang. Selain ahli matahari murni, pria berbaju hitam lainnya bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Di depan Duan Tian Ren, Wang Yan, dan yang lainnya yang setengah langkah memasuki alam matahari murni, siapakah ahli bulan mistik itu? Belum lagi di depan Pantian dan empat keluarga besar leluhur. Bahkan Raja Asura telah membunuh dua pria berjubah hitam peringkat bulan mistik seolah-olah dia sedang memotong melon dan sayuran. Pria berbaju hitam yang tersisa, yang merupakan pemimpin para ahli matahari murni, memandang dengan ngeri dan putus asa ketika dia melihat bawahannya jatuh dan dikelilingi oleh begitu banyak ahli. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa setelah dengan percaya diri membawa orang ke benua langit yang mendalam dalam upaya membangun karir, mereka pada akhirnya akan jatuh ke titik terendah. Kamu tidak bisa membunuhku. Kalau tidak, aliansi pembunuhan surga tidak akan melepaskanmu. Melihat kematian menimpannya, pria itu meraung putus asa dan ketakutan saat menghadapi pengepungan begitu banyak ahli. Saat ini, mungkin hanya nama aliansi pembunuhan surga yang bisa membuatnya merasa nyaman. Aliansi pembunuhan surga, haha, cepat atau lambat dia akan hancur. Jiang Chen Yuan mencibir di hadapan sedotan terakhir penyelamat hidup pria berpakaian hitam itu dengan putus asa. Pada saat ini, pria ini masih mencoba mengancam mereka dengan aliansi pembunuhan surga. Dia benar-benar bodoh. Jika mereka benar-benar takut dengan aliansi pembunuhan surga, mengapa mereka menyerang orang-orang berbaju hitam hari ini? Belum lagi pria berbaju hitam ini hanyalah orang biasa di Heaven Murder Alliance, bahkan jika dia adalah anggota inti, dia akan tetap dibunuh. Ledakan Di tengah raungan, Wang Yan dan yang lainnya menyerang pada saat bersamaan. Mengaum Raja Shuro sepertinya mencium aura murni darah, daging, dan jiwa. Dia mengaum Ah! Serangkaian jeritan terdengar. Di bawah pengepungan Wang Yan dan yang lainnya, ahli tahap awal matahari murni dengan cepat jatuh di medan perang Shuro. Retak-retak-retak. Setelah kematian ahli ini, yang tersisa hanyalah deru angin dan suara melahap Raja Shuro. Suara itu membuat seseorang merinding. Auman-auman-auman. Setelah melahap ahli matahari murni, aura Raja Shuro tiba-tiba menjadi kacau. Melihat perubahan mendadak Raja Asura, Wang Chen yang berada di kejauhan terkejut. Akhirnya, momen ini tiba. Wang Chen tahu bahwa transformasi Raja Shura terjadi pada saat ini. Oh tidak, Raja Shuro menjadi gila. Orang tua keluarga Bai berkata dengan suara yang dalam ketika dia melihat tubuh Raja Shura berlumuran lautan darah. Jangan khawatir, Raja Shura sedang dalam transformasinya. Semuanya, silakan pergi sekarang, saya akan segera kembali. Wang Chen dengan cepat berkata. Pada saat ini, jika penatua leluhur Bai dan yang lainnya tidak tahu bahwa mereka telah menyerang Raja Shura, maka Wang Chen benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, hati-hati. Mendengar kata-kata Wang Chen, lelaki tua keluarga Bai menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia mengatakan itu, Wang Yan dan yang lainnya dengan cepat mundur melalui celah yang telah dibuka Wang Chen. Dalam sekejap mata, hanya Wang Chen dan Raja Shura berlengan enam yang tersisa di seluruh wilayah. Auman-auman-auman. Raungan gila datang satu demi satu. Di dalam domen, angin menderu-deru, dan pasir berterbangan kemana-mana. Gelombang aura kental dan berdarah memenuhi udara. Dalam kehampaan, Wang Chen sepertinya telah melihat pemandangan pasukan besar dengan tombak dan kuda lapis baja. Dia melihat mayat-mayat menumpuk di gunung, dan dia melihat sungai darah yang mengalir seperti sungai. Dia juga melihat gelombang darah yang mengerikan menyapu, berubah menjadi binatang buas dan setan. Antara langit dan bumi, lampu merah menyelimuti segalanya, seolah tak terbatas. Retak-retak-retak. Di tengah pemandangan yang begitu megah, Wang Chen memaksa dirinya untuk tenang. Dia melihat kedua lengan itu akhirnya tumbuh keluar dari tubuh Raja Shura. Seperti yang diharapkan Wang Chen, pada saat ini, Raja Shura mulai berubah. Dari Raja Shura yang berlengan enam, dia berubah menjadi Raja Shura yang berlengan delapan. Menghadapi pemandangan seperti itu, Wang Chen tidak berani gegabuh. Pada saat ini, Raja Shura sedang dalam keadaan gila, dan dia bahkan mungkin akan menyerangnya. Transformasi tersebut membawa aura yang berubah menjadi ilusi tanpa akhir. Jika Wang Chen tidak berhati-hati, dia mungkin terseret ke dalam ilusi, berubah menjadi tumpukan tulang, dan layu sejak saat itu. Menjaga pikirannya, Wang Chen dengan gugup menatap Raja Shura di kejauhan. Ledakan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, gelombang udara yang dahsyat meledak. Mengaum. Raungan keras terdengar, seolah ingin menerobos wilayah Shura dan terbang ke langit. Astaga. Gelombang udara melonjak, dan Wang Chen samar-samar melihat Raja Shura mengacungkan delapan tangannya. Setelah raungan dahsyat ini, gelombang udara di medan perang Shuro berangsur-angsur menjadi tenang. Raja Shura berlengan delapan. Melihat Raja Shura berlengan delapan yang berdiri di kejauhan, tubuhnya bertambah besar, dan tubuhnya ditutupi lapisan sisik. Pada saat ini, Wang Chen mengungkapkan sedikit kegembiraan. Transformasi Raja Shura sukses. Dia melangkah ke dalam hawa dingin yang menyengat dari Raja Shura berlengan delapan. Niat membunuh yang kuat itu berkali-kali lebih kuat dari biasanya. Aura itu seolah mampu mengguncang langit dan bumi. Lampu merah berkedip-kedip, dan Raja Shura tampak seperti baru saja keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Seluruh tubuhnya dikelilingi aura kematian. Kekuatan ini. Aku khawatir dia telah mencapai setengah langkah yang murni, atau bahkan lebih kuat. Merasakan aura ini, Wang Chen diam-diam merasa senang. Setelah berubah menjadi Raja Shura berlengan delapan, kekuatan Raja Shura jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Wang Chen. Saat itu, ketika dia masuk ke dalam jajaran Raja Shura bersenjata enam, kekuatan Raja Shura ini telah melangkah ke tingkat menengah bulan hitam. Ketika dia mencapai puncak Raja Shura bersenjata enam, kekuatan Raja Shura ini sebanding dengan prajurit bulan hitam tingkat sembilan. Awalnya, Wang Chen bahkan berpikir bahwa ketika dia melangkah ke Raja Shura bersenjata delapan, kekuatannya hanya akan mencapai puncak alam bulan hitam, atau bahkan alam bulan hitam yang lengkap. Tapi sekarang, sepertinya efeknya jauh di luar imajinasinya. Ketika Raja Shura ini masuk ke dalam jajaran Raja Shura bersenjata delapan, kekuatannya sebanding dengan yang murni. Meskipun dia hanya setengah langkah yang murni, jika dia menggabungkannya dengan kemampuan unik dari garis darah Shura, dan di bawah nutrisi dari tumpukan mayat dan lautan darah yang tak ada habisnya, kekuatan yang bisa dia keluarkan tidak akan kalah dengan kekuatan itu. Tahap awal yang murni, bukan. Jika saya bisa melangkah ke alam yang murni secepat mungkin, saya pasti bisa mengguncang langit dan membelah bumi. Kemudian, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri. Jika Raja Shura bertangan delapan sudah begitu kuat, lalu bagaimana dengan Raja Shura bertangan sepuluh? Bagaimana dengan Raja Shura berlengan dua belas? Seberapa kuatkah Raja Shura yang lebih kuat? Saya belum melangkah ke alam yang murni, tetapi akan sulit juga baginya untuk melangkah ke alam yang murni. Saya masih harus menerobos secepat mungkin. Lalu, dia menghela nafas. Memikirkan situasinya saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan alisnya. Namun, semua ini tidak penting lagi. Gua tempat tinggal Dewa Sejati akan segera dibuka. Wang Chen percaya bahwa dia akan dapat menemukan jawaban yang diinginkannya di dalamnya. Menarik Setelah beberapa saat, Wang Chen menarik kembali pikirannya. Dengan lambayan tangannya, dia langsung menarik domainnya. Desir Domain tersebut menghilang, dan Raja Shura kembali ke gerbang Shura. Wang Chen, sekali lagi, muncul di kota Laut Hitam. Wuss! Angin dingin menderu-deru, dan langit berbintang mendidih. Melihat kembalinya Wang Chen, kota Laut Hitam dipenuhi sorak-sorai. Wang Chen dan yang lainnya semuanya telah kembali, tetapi pria berpakaian hitam semuanya telah menghilang. Bisa dibayangkan hasilnya. Kembalinya Raja adalah sebuah tirani dan tak tertandingi. Kepala keluarga Wang ini benar-benar dewa perang yang tak tertandingi. Ras setan, apa yang perlu ditakutkan? Jika kepala keluarga Wang ada di sini, kota Laut Hitam kita tidak perlu khawatir. Keluarga Teng dan keluarga Zan kuat, tetapi kepala keluarga Wang tidak takut pada mereka. Mengapa dia takut pada Ras Iblis? Kemudian, di tengah sorak-sorai, penonton berdiskusi dengan penuh semangat. Kembalinya Raja sungguh luar biasa. Pada hari ini, kota Laut Hitam dipenuhi dengan kegembiraan. Anak ini, sepertinya dia berhasil lagi, sungguh aneh. Di tengah kegembiraan tersebut, Jiang Chen Yuan, yang berdiri tidak jauh dari Wang Chen, tidak bisa menahan bibirnya dan mendengus. Sebelumnya, mereka telah melihat transformasi Shuro Wang Chen di domain. Setelah transformasi ini, mereka takut kekuatan Shura akan menjadi lebih kejam. Level apa yang akan dia capai? Memikirkan kekuatan Wang Chen saat ini dan domain aneh itu, Jiang Chen Yuan tentu saja merasa iri. Shuro itu benar-benar membuat mata Jiang Chen Yuan menjadi hijau karena iri. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin merebut Shuro itu dari tangan Wang Chen dan menjadikannya pengikutnya. Betapa menakjubkannya hal itu. Sayangnya, ini ditakdirkan menjadi sesuatu yang hanya bisa dipikirkan oleh Jiang Chen Yuan. Patriark, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhang Hu, yang berdiri di samping Wang Chen, memandang Wang Chen dan bertanya. Mendengar kata-kata Zhang Hu, Wang Chen melirik kota laut hitam yang bergembira dan kemudian melihat ke langit di kejauhan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, mereka yang menyinggung keluarga Wang saya, mereka yang menyinggung kota laut hitam saya, akan dibunuh tidak peduli seberapa jauh mereka. Meskipun suara Wang Chen tidak nyaring, suaranya menyebar ke seluruh kota laut hitam dan bahkan ratusan mil jauhnya. Gemuruh. Kata-kata ini bahkan menyebabkan cuaca berubah, dan petir turun. Momentum yang terkandung dalam kata-kata Wang Chen tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Hua. Kata-kata ini menyebabkan kota laut hitam, yang tadinya gempar, terdiam dalam sekejap. Sikap mengesankan dalam kata-kata Wang Chen sangat mengejutkan semua orang. Patriar keluarga Wang Perkasa. Kebangkitan keluarga Wang. Beberapa saat kemudian, sorakan yang lebih heboh pun terdengar. Jelas sekali, sikap Wang Chen yang mengesankan telah meyakinkan semua orang. Tentu saja, tidak dapat dipungkiri bahwa ekspresi beberapa orang langsung menjadi rumit. Di antara mereka, ada beberapa yang merupakan musuh keluarga Wang. Beberapa orang yang pernah menentang keluarga Wang di masa lalu. Pemandangan seperti itu membuat orang-orang ini menghela nafas dan merasa rumit. Dahulu kala, keluarga Wang hanyalah orang luar kota laut hitam. Datang ke sini, keluarga Wang hanya berjuang dan bergerak maju di tengah angin dan hujan. Tapi sekarang, keluarga Wang akan berdiri di puncak dan melihat ke bawah ke semua gunung lainnya. Anak muda saat itu kini telah berevolusi menjadi penguasa sejati. Kota laut hitam ini bukan lagi kota laut hitam. Itu telah menjadi kota kerajaan. Dan Wang Chen, setelah mengucapkan kata-kata ini, lalu menarik kembali auranya. Dia tidak hanya mengucapkan kata-kata ini kepada orang-orang di sekitarnya. Dia mengucapkan kata-kata ini kepada mereka yang menyembunyikan niat jahat dalam kegelapan. Wang Chen sangat jelas bahwa meskipun kota laut hitam tampaknya berada di bawah kendali keluarga Wang selama bertahun-tahun, selalu ada beberapa orang yang menyembunyikan niat jahat dalam kegelapan. Orang-orang ini sedang menunggu kesempatan untuk meledak. Dan Wang Chen, hari ini, harus memberitahu orang-orang ini bahwa mereka tidak memiliki kesempatan sedikitpun. Jika mereka berani melakukan apapun, dia pasti akan membunuh mereka. Pada hari ini, setelah kembalinya Wang Chen, kota laut hitam terguncang. Bahkan seluruh perbatasan utara, pada malam ini, gemetar ketakutan karena kekuatan Wang Chen dan kekuatan keluarga Wang. Banyak orang yang masih memendam niat jahat dalam kegelapan, pada malam ini, mengesampingkan ambisi dan tindakannya. 1914. Orang jahat, Sister Sinian, apakah kamu akan pergi ke Laut Neterward? Kota Laut Hitam, di kediaman keluarga Wang, KR memandang Wang Chen dan Yosin Yan dengan heran. Krisis di kota Laut Hitam telah teratasi, dan rombongan tiba di kediaman keluarga Wang. Setelah beristirahat selama satu malam, mereka akan menuju ke gua tempat tinggal Dewa Sejati. Mengetahui bahwa Wang Chen dan Yosin Yan akan pergi, KR tentu saja enggan. Dia sangat enggan berpisah dengan Yosin Yan. Di masa lalu, KR, Zilan, dan Yosin Yan seperti saudara perempuan, saudara angkat. Sayangnya, terlalu banyak hal yang terjadi selama bertahun-tahun, menyebabkan mereka jarang bertemu. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, mereka harus segera berpisah. Bagaimana bisa KR tega berpisah dengan mereka? Ya, kami akan berangkat besok pagi. Yosin Yan mengangguk sedikit ketika mendengar kata-kata KR. Suaranya penuh kesedihan. Kenapa kamu tidak mengajakku? KR memutar matanya dan berkata dengan genit. Meski usianya sudah tidak muda lagi, namun hati KR masih sama seperti dulu. Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Di saat yang sama, hal itu membuat mereka merindukannya. Gadis muda yang belum lama ini sepertinya muncul kembali pada saat ini. Perasaan familiar ini sangat bagus. Itu membuat mereka merindukannya. Tidak, kali ini kita pergi ke Laut Neterward. Akan ada bahaya di mana-mana. Kamu harus tinggal di kota Laut Hitam. Namun, Wang Chen dengan cepat menolak permintaan KR. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan KR telah meningkat pesat dibandingkan orang biasa. Apalagi dengan dukungan penuh dari keluarga Wang, kekuatannya telah melonjak hingga ke level Kaisar Beladiri dan bahkan mendekati level Dewa Beladiri. Namun, kekuatan seperti itu terlalu lemah bagi Wang Chen dan yang lainnya. Dengan kekuatannya, pergi ke gua tempat tinggal Dewa Sejati. Jika terjadi sesuatu, dia mungkin kehilangan nyawanya. Bagaimana Wang Chen bisa mengajaknya? Ini juga alasan mengapa dia tidak memberitahu KR dan yang lainnya bahwa mereka akan pergi ke gua tempat tinggal Dewa Sejati. Karena, Wang Chen dan yang lainnya tahu betul. Jika dia memberitahu KR bahwa mereka akan pergi ke gua tempat tinggal Dewa Sejati, dengan kepribadian KR, bukankah dia akan bersikeras untuk mengikuti mereka apapun yang terjadi? KR, kamu tinggal di sini di kota Laut Hitam. Saudara Chen dan aku akan pergi ke Laut Neterward untuk bertarung melawan Ras Iblis. Kami hanya bisa merasa nyaman jika Anda tetap tinggal untuk menjaga kota Laut Hitam. Menanggapi permintaan KR, Yosin Yan mengungkapkan senyuman pahit. Iya, KR, kamu tetap di sini. Pada saat itu, aku akan membawakan kembali dua kepala iblis untukmu. Mendengar kata-kata Yosin Yan, Matman dengan cepat berkata dengan nada menyanjung. Setelah bertahun-tahun, semua orang bisa melihat perasaan Kuang Ren terhadap KR. Huff, orang jahat besar dan orang jahat kecil. Tak satupun dari Anda adalah orang baik. Terutama kamu, kamu bahkan memiliki kepala iblis. Siapa yang mau? Mendengar kata-kata eksentrik, KR mengerutkan bibir dan mendengus. Jelas sekali, KR sepertinya tidak peduli dengan sanjungan Kuang Ren. Hal ini membuat eksentrik merasa sangat dirugikan. Melihat wajahnya yang pahit, Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Lupakan saja, karena Kaksin Yan sudah bilang begitu, aku akan tinggal. Kalau tidak, kalian akan menganggapku beban. KR berhenti sejenak dan melanjutkan sementara Kuang Ren merasa tertekan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Wang Chen dan yang lainnya tidak membawanya kali ini hanya karena dia tidak cukup kuat? Jika tidak, mengapa mereka membiarkan dia tinggal di sini? Memikirkan kekuatannya, KR merasa lebih tertekan. Tidak peduli apapun, KR juga seorang jenius. Di perbatasan utara, dia dianggap sebagai bintang yang bersinar. Sekarang, dia telah melangkah ke alam Kaisar Beladiri di usia yang sangat muda. Jika beberapa dekade atau bahkan seratus tahun yang lalu, dengan kekuatan KR saat ini, dia mungkin bisa mendominasi suatu wilayah dan menjadi yang mulia wanita. Sayangnya, zaman telah berubah. Di era sekarang, banyak sekali ahli dan jenius. Era ini sangat cerah, seolah-olah mereka telah kembali ke abad pertengahan, zaman kuno, dan bahkan zaman kuno. Dengan latar belakang seperti itu, bakat KR perlahan-lahan terkubur. Ini semua karena perubahan zaman. Ngomong-ngomong, di mana suster Zilan sekarang? Setelah mendengus, KR mau tidak mau bertanya. Kata-katanya menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah tanpa sadar. Zilan telah pergi ke keluarga Ryu. Dia memiliki konstitusi khusus, dan patriar keluarga Ryu menyukainya. Dia bisa memberinya kesempatan besar, tapi dia tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Untungnya, Yosin Yan merespon dengan cepat. Perkataan Yosin Yan tidak menimbulkan keraguan sedikit pun di hati KR. Faktanya, pada saat ini, KR mau tidak mau menunjukkan sedikit rasa iri. Konstitusi khusus. Jika Zilan dapat diakui sebagai konstitusi khusus oleh keluarga seperti Naga Hijau dan keluarga Ryu, dapat dibayangkan betapa besar potensi yang dimiliki Zilan di tubuhnya. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, dibutuhkan banyak ahli. KR mau tidak mau merasa cemas. Huff. Izinkan saya memberi tahu Anda, orang barbar, jika Anda tidak membawakan saya sesuatu yang bagus kali ini, Anda sudah tamat. Memikirkan hal ini, KR hanya bisa mendengus pada si eksentrik. Saya pasti akan memberi Anda kesempatan besar. mendengar perkataan KR, si eksentrik tidak marah karena nada bicara KR. Sebaliknya, dia memperlihatkan senyuman gembira dan menggosok kedua telapak tangannya. Mendengar perkataan si eksentrik, KR menganggup puas. Baiklah, orang jahat, biarkan aku memberitahumu. Jika terjadi sesuatu pada sister Sinyan, aku tidak akan melepaskanmu. Kemudian, KR memandang Wang Chen dan mendengus tidak puas. Kata-katanya membuat penonton rileks. Ketika hal-hal penting diselesaikan, topik pembicaraan secara bertahap menjadi lebih santai. Sudah bertahun-tahun sejak mereka tidak bertemu satu sama lain. Sekarang setelah mereka bersatu kembali, tentu saja tidak ada lagi keterikatan dan obrolan. Hal ini terutama terjadi pada Yosin Yan dan KR. Seolah-olah mereka berdua adalah karakter utama, dan semua orang direduksi menjadi peran pendukung. Dalam keadaan seperti itu, setelah Wang Chen memberikan beberapa instruksi lagi, kerumunan itu perlahan-lahan bubar. Dia hanya memberikan waktu untuk Yosin Yan dan KR. Saat fajar, kota Laut Hitam masih sedikit dingin. Namun, pada saat itu, di kediaman Raja Kota Laut Hitam, beberapa sosok melayang ke langit dan langsung menuju Laut Neterward. Saat cahaya pagi perlahan menyinari daratan, Wang Chen dan yang lainnya sudah berdiri di tepi Laut Neterward. Saat mereka menyaksikan matahari terbit dari Cakrawala, cahaya kemasan menyilaukan menyinari daratan. Setiap orang pasti merasakan rasa kepahlawanan. Ombak melonjak di Laut Neterward dari waktu ke waktu. Saat itu juga, di bawah sinar matahari, ombak menjadi menyilaukan dan menyilaukan, memancarkan pancaran cahaya yang memesona. Namun, dalam menghadapi adegan seperti itu, Wang Chen dan yang lainnya tidak berani gegabuh. Di bawah sinar matahari yang menyilaukan, siapa yang tahu berapa banyak bahaya yang tersembunyi. Cahaya yang menyilaukan ini seperti kembang api kematian, menyala dengan kehidupan tanpa akhir. Ayo pergi. Di pantai, Wang Chen saling memandang dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Hahaha, gua dewa sejati, aku datang. Mendengar kata-kata Wang Chen, Jiang Chenyuan tertawa gembira. Akhirnya, mereka berdiri di tepi Laut Neterward dan hendak mencapai gua dewa sejati. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Astaga! Suara tajam menembus udara. Wang Chen dan yang lainnya melayang ke langit dan keluar dari Laut Hitam. Mengaum. Namun, saat Wang Chen dan yang lainnya terbang beberapa mil, Laut yang awalnya tenang dan mempesona tiba-tiba bergulung dengan hebat. Raungan yang menggemparkan bumi terdengar. Astaga! Ombaknya tiba-tiba membubung ke angkasa dan berubah menjadi pilar cahaya yang berkilauan. Di dalam pilar cahaya, samar-samar semua orang bisa melihat sosok besar. Ledakan. Langit dan bumi berguncang. Pilar cahaya tersebut tiba-tiba meledak, menyebabkan pancaran sinar matahari meredup dalam sekejap. Gelombang udara yang melonjak membawa rasa bahaya yang tak ada habisnya saat menyapu Wang Chen dan orang lain yang berada di langit. Di dalam ombak besar, seekor binatang buas yang panjangnya ratusan kaki muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Ular bermotif hitam. Melihat binatang sebesar itu, manusia gila itu mengerutkan kening. Ular berpola hitam adalah sejenis binatang iblis di laut. Hal ini sangat umum terjadi di Laut Hitam. Kekuatan tiraninya merupakan eksistensi yang menggemparkan bagi para pejuang biasa. Karena kekuatannya sebanding dengan binatang iblis kelas 9. Itu telah mencapai kekuatan kaisar marsial artis. Setiap tahun, di Laut Neterward, banyak sekali orang yang terkubur di dalam perut ular berpola hitam. Mati. Melihat ular berpola hitam menyapu ke arahnya, mata pria gila itu berkilat dingin. Kedua tinjunya langsung meninju ke arah ular berpola hitam. Ledakan. Angin dari tinjunya bersiul, dan gelombang udara meledak. Sambaran petir samar-samar terlihat menyapu kehampaan, menjalin jaring listrik besar yang menyapu ular berpola hitam itu. Kresek. Ledakan. Dalam sekejap mata, terdengar suara guntur dan kilat yang tajam, disusul ledakan yang teredam. Noda darah langsung menyembur ke langit. Mengaum. Ceritan sedih terdengar. Di tengah hujan darah, ular berpola hitam langsung terbelah menjadi dua, seketika meledak menjadi dua. Binatang iblis kelas sembilan berani menghalangi jalan. Anda sedang mendekati kematian. Setelah membunuh ular berpola hitam dengan satu pukulan, sudut mulut manusia gila itu melengkung menjadi cibiran menghina sambil mendengus dingin. Sekarang, bahkan jika kekuatan Tuhan biasa muncul di hadapan manusia gila, itu tidak akan menjadi masalah. Belum lagi kaisar seniman bela diri. Apa perbedaan antara dia dan semut? Setelah membunuh ular berpola hitam, kelompok itu sekali lagi bergegas maju. Namun, untuk beberapa alasan, alis Wang Yan sedikit berkerut saat ini. Apa yang kamu temukan? Melihat ekspresi Wang Yan, Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan karakter Wang Yan, dia pasti tidak akan seperti ini. Namun, tampaknya setelah membunuh ular berpola hitam, ekspresi Wang Yan sedikit aneh. Hal ini membuat Wang Chen yang memperhatikan adegan ini menjadi penasaran. Mungkinkah Wang Yan menemukan sesuatu yang salah? Atau apakah dia memikirkan sesuatu? Perjalanan ini mungkin tidak sesederhana itu. Kita harus berhati-hati. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Wang Yan menghela nafas dan berkata, meskipun laut meterward penuh dengan bahaya, itu tetap merupakan tempat yang berbahaya. Namun, ular berpola hitam ini juga dianggap ahli di antara binatang iblis. Awalnya, binatang iblis sekuat itu jarang muncul dalam jarak 50 mil dari pantai. Saat ini, ular bermotif hitam ini semakin dekat ke pantai. Mungkin ada perubahan di laut meterward. Seolah memikirkan sesuatu, ekspresi Wang Yan menjadi semakin serius. Ada perubahan di laut meterward. Kata-kata seperti itu membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Alisnya semakin berkerut. Gemuruh. Namun, seperti yang dikatakan Wang Yan, kali ini, sebelum Wang Chen dapat berpikir lebih jauh atau mengamati lebih jauh, tiba-tiba ada hembusan angin dan ombak di permukaan laut. Tiba-tiba, langit dan bumi tampak jatuh ke dalam kegelapan, dan aura kuat tiba-tiba menutupi area ini. Di bawah laut, pada saat ini, pada saat ini, bayangan hitam besar perlahan muncul, secara bertahap muncul di hadapan semua orang. His, Klan Raja Laut. 1915. Klan Raja Laut. Bukan hanya Kuang Ren, bahkan wajah Wang Yan pun berubah muram. Klan Raja Laut adalah penguasa samudera meterward. Selama ribuan tahun, mereka telah menguasai wilayah terlarang ini yang membuat banyak ahli menjadi pucat saat menyebutkannya. Namun, sejak abad pertengahan, kelompok Kaisar Laut perlahan menghilang. Selama ratusan tahun, tidak ada yang pernah mendengar tentang Klan Raja Laut. Bahkan pada abad pertengahan, Klan Raja Laut hanya muncul di wilayah inti laut. Mereka tidak akan pernah muncul di tepi pantai. Pada saat ini, beberapa puluh mil jauhnya dari pantai, Klan Raja Laut benar-benar muncul. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget dan terkejut? Menghadapi pemandangan seperti itu, apakah itu Kuang Ren atau Wang Yan, ekspresi mereka mau tidak mau berubah. Klan Raja Laut. Mendengarkan seruan Kuang Ren dan Wang Yan, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Tentu saja, Wang Chen juga pernah mendengar tentang Klan Raja Laut, tetapi dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Rumor mengatakan bahwa Klan Raja Laut adalah penguasa laut. Mereka bisa mengendalikan laut dan semua makhluk hidup di laut. Saat Raja Laut marah, gunung dan sungai akan runtuh. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Klan Raja Laut. Tanpa diduga, Klan Raja Laut muncul di hadapannya. Melihat makhluk yang tingginya ratusan kaki, kuat, dengan tubuh bagian atas manusia dan tubuh bagian bawah naga, pupil Wang Chen sedikit menyusut. Wang Chen juga bisa dengan jelas merasakan aura kaisar yang kuat antara langit dan bumi. Menghadapi Klan Raja Laut yang menghalangi jalan mereka, Wang Chen dan yang lainnya tidak punya pilihan selain berhenti pada saat ini. Leptil rendahan. Di bawah tatapan kaget Wang Chen dan yang lainnya, suara agung keluar dari mulut naga manusia. Apakah kamu membunuh bawahanku? Naga manusia dari Klan Raja Laut bertanya dengan dingin sambil menatap Wang Chen dan yang lainnya. Hari ini adalah perjamuan Lautan Neterward, dan sebagai anggota Klan Raja Laut, dia menjaga wilayah laut ini. Bawahannya, ular berpola hitam, diperintahkan pergi ke kota laut hitam untuk menjaganya. Namun, barusan, dia tiba-tiba merasakan aura kehidupan ular berpola hitam telah menghilang tanpa jejak. Hal ini membuatnya dipenuhi amarah yang tak terbatas. Awalnya, dia ingin pergi ke sana untuk memeriksanya, tapi siapa sangka dia akan melihat beberapa manusia datang ke depan pintunya. Hal ini membuat pria tersebut langsung memikirkan sebab dan akibat. Anak buahnya pasti dibunuh oleh orang-orang ini. Maksudmu ular hitam kecil itu? Jiang Chen Yuan, yang berada di sisi Wang Chen, mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan dingin ketika melihat sikap arogan Ren Long. Klan Dewa Laut, Jiang Chen Yuan tidak tahu. Namun, Jiang Chen Yuan tahu. Saat itu, ras iblis mereka adalah penguasa dunia ini. Antara langit dan bumi, ras iblis berkuasa. Saat itu, manusia bukanlah satu-satunya yang menjadi budak. Di dunia ini, banyak makhluk hidup yang bersujud di kaki ras iblis. Binatang ajaib di benua bulan merah sangat kuat. Saat itu, mereka hanyalah klan yang telah diperbudak oleh ras iblis. Jadi bagaimana jika itu adalah binatang iblis? Mereka bahkan mirip dengan semut. Meskipun Laut Neterward belum muncul. Namun, ada lautan luas dan tak terbatas antara langit dan bumi. Wilayah laut ini juga berada di bawah kendali di Menrace. Garis keturunan Raja Laut, terus. Sebagai ahli dari ras iblis, Jiang Chen Yuan secara alami tidak tahan dengan sikap Raja Laut yang mendominasi dan tak terkalahkan. Apa katamu? Kata-kata Jiang Chen Yuan langsung membuat marah garis keturunan Raja Laut. Manusia bodoh, hari ini, kamu telah menyinggung garis keturunan Raja Lautku. Tinggalkan hidupmu dan tawarkan jiwamu, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Kalau tidak, Huff. Setelah memastikan tebakannya dan menghadapi kata-kata memalukan Jiang Chen Yuan, Ren Long berteriak dengan wajah muram. Hahaha, martabat garis keturunan Raja Laut. Ini sungguh gagah berani. Anda ingin kami menawarkan hidup kami. Bermimpilah. Saya pikir hari ini, saya akan mengupas kulit naga Anda. Kebetulan saya belum makan daging naga. Jiang Chen Yuan berteriak keras. Bajingan. Semut bodoh. Sangat baik. Kalau begitu, hari ini, aku, 36 suku di Laut Utara, akan memberitahumu konsekuensi serius jika menyinggung garis keturunan Raja Laut. Melihat penampilan arogan Jiang Chen Yuan, wajah Ren Long menjadi gelap. Gemuruh. Bersamaan dengan aumannya, seluruh lautan seakan ikut mengaum bersamanya. 36 suku di Laut Utara. Hahaha. Namun, di hadapan keagungan seperti itu, Jiang Chen Yuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. 36 suku di Laut Utara. Apakah tidak ada orang lain dalam garis keturunan Raja Laut? Apakah benar-benar terserah pada orang tanpa nama sepertimu untuk pamer? Kuang Ren juga mencibir. Kamu mendekati kematian. Menghadapi ejekan Jiang Chen Yuan dan Kuang Ren, 36 suku di Laut Utara tiba-tiba meraung dengan wajah muram. Beraninya kalian cacing rendahan mengejek garis keturunan Raja Lautku. Mati. Dengan ekspresi garang, pria itu tiba-tiba berteriak sambil melambaikan tangannya. Gemuruh. Saat tangan pria itu menari, angin kencang menyapu langit, dan gelombang besar yang tak terbatas melonjak. Pada saat itu, kolom air besar melonjak ke langit dari Laut Neterward yang tak terbatas. Dalam sekejap mata, kolom air berubah menjadi naga panjang dan binatang buas, menyapu ke arah Wang Chen dan yang lainnya. Kamu mendekati kematian. Wajah Jiang Chen Yuan menjadi gelap saat dia melihat binatang buas yang datang untuk memangsa mereka. Membunuh. Saat suaranya jatuh, Jiang Chen Yuan menjentikan pergelangan tangannya, dan tombak ilahi seratus pertempuran muncul di tangannya. Ledakan. Tombak panjang itu tersapu dengan cahaya perak yang tak terbatas. Puluhan ribu lampu perak seakan merobek langit dan bumi, menembus awan gelap di langit. Pada saat itu, setiap cahaya perak berubah menjadi pedang tajam, memotong gelombang tak berujung. Gemuruh. Langit dan bumi berguncang. Astaga. Air tanpa batas memercik ke segala arah. Kemanapun cahaya perak lewat, ombak seketika berubah menjadi tirai hujan yang memercik. Hem. Melihat puluhan ribu lampu perak menghancurkan serangan mereka dalam sekejap mata, murid dari 36 suku Laut Utara menyusut. Seluruh langit dan empat lautan, perhatikan perintahku. Melambaikan token perak di tangannya, 36 suku di Laut Utara berteriak. Saat token itu menari, ombaknya melonjak. Saat ini, seluruh lautan sepertinya berada di ambang mendidih. Gelombang raksasa melonjak tanpa henti. Usaran itu mendatangkan malapetaka. Pada akhirnya, ombak tersebut berubah menjadi binatang raksasa purba yang melahap dunia. Mengaum. Di tengah raungan kemarahan, binatang raksasa itu meraum dan menyerang Jiang Chenyuan dan yang lainnya, momentumnya luar biasa. Yang murni. Wang Chen dan yang lainnya, yang berdiri di belakang Jiang Chenyuan, mau tidak mau merasakan keagungan raksasa yang tak terbatas yang akan melahap mereka sekali lagi. Mau tidak mau mereka merasa serius. Yang murni. Inilah kekuatan 36 suku di Laut Utara. Pergi, bunuh dia secepat mungkin, atau sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Melihat adegan ini, Matman dan Wang Yan, yang berdiri di samping Wang Chen, berteriak pada saat bersamaan. Seolah-olah mereka berdua memikirkan sesuatu, wajah mereka berubah serius. Segel empat lautan. Pada saat itu, para leluhur dari empat keluarga besar juga tampak serius. Sebaliknya, ekspresi mereka adalah sesuatu yang belum pernah dilihat atau didengar Wang Chen sebelumnya. Faktanya, Wang Chen bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa beberapa dari mereka terlihat sangat gugup. Namun, ini bukan waktunya untuk menjelaskan semua itu. Melihat ekspresi mereka, Wang Chen bisa merasakan segalanya menjadi rumit. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, sosoknya langsung melesat keluar. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi hingga membuat ekspresi para leluhur dari empat keluarga besar berubah begitu drastis. Kuali Langit dan Bumi Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen mengeluarkan kuali langit dan bumi terkuatnya. Satu orang dan satu kuali, pada saat itu, memandang rendah dunia. Merusak Di tengah raungan, Wang Chen, Wang Yan, dan yang lainnya bergegas menuju binatang raksasa itu secara berdampingan. Gemuruh Dalam sekejap, gelombang udara yang tak terbatas meledak. Saat binatang raksasa itu berjuang, ia terus-menerus diserang oleh Wang Chen, Wang Yan, delapan ahli dari empat keluarga besar, Pantian, Yosin Yan, orang suci dari lembah pelupa. Semuanya suara mendesing. Dengan begitu banyak ahli yang bergabung untuk menyerang, kekuatannya bisa dibayangkan. Bahkan seorang ahli seperti Teng Li tidak akan mampu menahannya, bukan? Belum lagi 36 laut utara. Meskipun dia telah melangkah ke alam yang murni, Wang Chen dapat merasakan bahwa kekuatan 36 laut utara hanya pada tahap awal. Jika mereka berada di darat, Wang Chen akan mampu membunuh orang ini sendirian. Di tengah serangan seperti itu, binatang raksasa itu tiba-tiba meledak. Of! Saat binatang raksasa itu meledak, sosok 36 laut utara bergetar hebat. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Siapa kamu? Dengan ekspresi ngeri, 36 laut utara tidak lagi memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Ini karena dia telah sepenuhnya merasakan kekuatan Wang Chen dan yang lainnya. Kekuatan semacam ini sangat tinggi, dan sebenarnya tidak kalah dengan kekuatannya sama sekali. Faktanya, beberapa aura bahkan lebih kuat dari auranya. Ini, apakah ini manusia yang dianggap remeh? Memikirkan hal ini, 36 laut utara mengeluh tanpa henti. Laut utara dekat dengan perbatasan utara. Perbatasan utara adalah tempat terlemah di benua langit yang mendalam. Sejak kapan banyak ahli muncul? Jika dia tahu bahwa orang-orang yang berdiri di depannya sebenarnya sangat kuat, dia tidak akan berani menjadi sombong, bukan? Namun, sekarang sudah terlambat untuk ragu. Karena saat dia memuntahkan darah dan terlempar, sebelum 36 laut utara bisa mengatur nafas, Wang Chen dan yang lainnya menyerang lagi. Kuali merah raksasa ditekan, angin tinju yang tak terbatas melonjak, dan harta magis berjatuhan satu demi satu. Tidak. Lingkungan mereka tertutup rapat, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Dihadapkan pada ancaman kematian, murid dari 36 laut utara menyusut, dan mereka menjerit ketakutan. Gemuruh. Namun, dengan sangat cepat, teriakan tersebut diredam oleh ledakan keras tersebut. Dara emas menyembur keluar. Laut meterward yang tak henti-hentinya tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Dara emas menyembur keluar, mengubah bagian laut ini menjadi warna emas. Di bawah serangan kuali semesta Wang Chen dan Wang Yan serta yang lainnya, 36 laut utara tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan terbunuh. Seorang ahli matahari murni, terus. Jika Wang Chen tidak takut pada seseorang yang baru saja memasuki alam matahari murni, apalagi jika semua orang bergabung. Di antara mereka, bahkan ada ahli tak tertandingi yang dekat dengan alam matahari murni. Klan Neptunus dan 36 laut utara telah sepenuhnya jatuh. Makhluk jahat, menurutmu kamu akan pergi kemana? Namun, ketika tubuh 36 laut utara runtuh, dan jiwa mereka tampak terkoyak, leluhur keluarga Bai dan keluarga Ryu meraung pada saat yang sama. Guyuran. Di antara mereka, Wang Yan dan Kuang Ren lebih tegas. Mereka bergegas menuju lautan darah emas. Mengikuti dari belakang, leluhur keluarga Bai dan keluarga Ryu juga bergegas ke laut. Mereka sepertinya mengejar sesuatu, dan ekspresi mereka sangat suram. Gemuruh. Namun, setelah beberapa saat, suara gemuruh keras datang dari dalam laut emas, dan gelombang naik ke langit. Wang Yan, Kuang Ren, dan leluhur keluarga Bai dan keluarga Ryu sekali lagi bergegas ke langit. Desis. Namun, ketika Wang Chen melihat apa yang mereka pegang di tangan mereka, dia bahkan lebih terkejut. Ini karena saat ini, Wang Chen dapat melihatnya dengan jelas. Bukankah orang yang dipegang Wang Yan adalah 36 Laut Utara yang sebelumnya mereka bunuh. Namun, pada saat ini, 36 Laut Utara telah menyusut drastis. Bentuknya sangat aneh, itu saja. Apa yang sedang terjadi? Baru saja, hal yang membuat Wang Yan dan yang lainnya sangat gugup adalah orang ini. Mengapa dia bisa membuat Wang Yan dan yang lainnya memperlakukannya dengan gugup dan serius? Wang Chen mau tidak mau melihat Wang Yan dengan rasa ingin tahu. Samar-samar, Wang Chen merasa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Hal ini terutama terlihat dari penampilan Wang Yan, Kuang Ren, dan leluhur keempat keluarga. 1916. Untungnya, dia tidak melarikan diri. Melihat pria itu ditangkap oleh Wang Yan, orang gila menghela nafas lega. Kamu, apa yang kamu lakukan? Saya adalah anggota klan Raja Laut. Jika kamu berani menyentuhku, klan Raja Lautku tidak akan memaafkanmu. Kakakku pasti akan menyapu seluruh benua langit yang mendalam menjadi badai yang dahsyat. Saat semua orang menghela nafas lega, miniatur 36 Laut Utara berjuang keras di tangan Wang Yan dan meraung. Sayangnya, di bawah kekuatan Wang Yan yang tak tertandingi, dia hanya ditahan erat dan tidak bisa bergerak. Bagaimana mungkin dia bisa berjuang dengan bebas? 36 Laut Utara He he, sekarang yang tersisa hanyalah esensi jiwamu, kamu masih ingin mengancam kami. Bahkan jika kakak tertuamu datang, itu tidak ada gunanya. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu sekarang juga. Setelah mendengar auman 36 Laut Utara, eksentrik mencibir. Kakak Wang Yan, bunuh dia secara langsung. Kuang Ren berkata sambil tersenyum dingin saat cahaya dingin muncul di matanya. Tidak, kamu, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu. Mendengar perkataan Matman, 36 Laut Utara akhirnya merasa takut. Dia bisa merasakan bahwa pria di depannya pasti tidak sedang bercanda. Kekuatan orang-orang ini tidak terbatas. Jika mereka benar-benar ingin membunuhnya, dia pasti akan mati. Memikirkan hal ini, nada 36 Laut Utara akhirnya melunak. Jangan bunuh mereka, sudah kubilang. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia besar. Di saat putus asa, 36 Laut Utara buru-buru berkata. Oh. Setelah mendengar kata-kata dari 36 Laut Utara, mata eksentrik berbinar, dan dia menunjukkan senyuman. Bahkan Wang Yan dan yang lainnya mengungkapkan senyuman puas. Inilah hasil yang mereka inginkan. Pada awalnya, eksentrik dan yang lainnya tidak berniat membunuh Laut Utara 36. Tim Siking, selain kuat, punya peran penting. Ada rumor yang mengatakan bahwa esensi jiwa klan Raja Laut adalah harta langka. Ini adalah hal yang baik untuk memurnikan harta karun yang tiada taranya. Wang Ren dan yang lainnya sangat enggan membunuh orang ini. Alasan eksentrik mengancamnya adalah karena dia menginginkan hasil ini. Namun, sepertinya 36 Laut Utara ternyata lebih pengecut dari yang dia bayangkan. Berbicara Memikirkan hal ini, eksentrik mendengus dingin. Kali ini, kali ini, klan Dewa Laut kita telah kembali. Hari ini, saya mendengar bahwa salah satu leluhur klan Kekaisaran telah kembali. Selama hari-hari ini, Laut Neterward dan seluruh wilayah laut di dunia sedang merayakannya. Kali ini, aku dikirim untuk menjaga tempat ini. Dia juga telah mendengar, mendengar bahwa Patriark Suku Kaisar Kekaisaran telah kembali dengan berita mengejutkan. Di Laut Neterward saya, sepertinya saya mewarisi harta yang luar biasa. Selama hari-hari ini, keluarga kerajaan dari empat lautan telah mengirim sejumlah besar orang ke Laut Neterward untuk mencari kemana-mana. Seolah-olah dia ingin menemukan harta karun itu. Apalagi aku dengar ada informasinya. Di bawah ancaman eksentrik, 36 Laut Utara berkata dengan getir. Saat ini, dia dipenuhi dengan penyesalan. Dialah daging yang ada di talenan. Pada saat ini, kualifikasi dan kepercayaan diri apa yang harus dia tolak. Yang dia sesali adalah kali ini gilirannya yang kurang beruntung. Dia sebenarnya telah bertemu dengan begitu banyak ahli. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan datang sendiri untuk berpatroli hari ini. Beberapa hari lalu, konon para ahli juga telah muncul di kawasan laut ini. Namun, pada saat itu, 36 Laut Utara sedang menikmati wanita cantik dan makanan lesat di rumah mereka sendiri. Hari ini, dia tidak punya pekerjaan lain yang lebih baik dan keluar untuk berjalan-jalan, tetapi dia menemui bencana. Keberuntungannya sangat buruk. Suku Kaisar Kekaisaran Mendengar kata-kata 36 Laut Utara, wajah Wang Yan dan yang lainnya menjadi lebih serius. Suku Kaisar Kekaisaran Beberapa kata ini seperti seribu kati, menekan hati Wang Yan dan yang lainnya. Harta Karun Pada saat yang sama, Wang Chen juga memperhatikan kata-kata dari 36 Laut Utara. Warisan Harta Karun Laut Neterward Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Wang Chen sedikit merasa tidak nyaman. Mungkinkah mereka sedang membicarakan tentang gua tempat tinggal dewa sejati? Meskipun dia tahu bahwa gua tempat tinggal dewa sejati tersembunyi dengan baik. Namun, Wang Chen tidak bisa tidak khawatir. Apalagi, berbicara. Eksentrik ditekan. Itu dia. Itu semua yang aku tahu. Itu benar. Seperti yang kalian semua tahu, dunia mengatakan bahwa suku Kaisar Kekaisaran itu langka dan misterius, namun kenyataannya, ada banyak dari kita. Saya punya nama belakang dan nama, tapi peringkat saya 36. Bagaimana saya bisa mengetahui lebih banyak? Di bawah interogasi eksentrik, 36 Laut Utara berkata dengan getir. Tuan, jangan bunuh aku. Biarkan aku pergi. Saya berjanji untuk mendengarkan Anda mulai sekarang. Jika ada berita, saya akan segera melaporkannya kepada Anda. Mulai sekarang, di 36 lautan di Laut Utara, Anda dapat datang dan pergi tanpa hambatan. Melihat Wang Yan dan yang lainnya dengan menyedihkan, 36 Laut Utara memohon. He he, lepaskan kamu. Mendengar kata-kata 36 Laut Utara, sudut mulut eksentrik membentuk senyuman dingin. Kaka, segel dia. Lalu, eksentrik berkata langsung kepada Wang Yan. Seolah-olah mereka telah mendiskusikan hal ini sebelumnya, Wang Yan dengan cepat mengeluarkan kotak diok yang sangat indah dan memasang mantra, dengan cepat menyegel 36 Laut Utara. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Sialan, bajingan, kamu akan dihukum oleh yang mulia Dewa Laut. Anda, melihat tindakan Wang Yan dan eksentrik, 36 Laut Utara menjadi cemas. Secerca harapan yang dia miliki sebelumnya benar-benar lenyap saat ini. Melihat dia sedang disegel, dia meronta dengan keras. Sayangnya, suaranya menjadi semakin lembut, akhirnya menghilang tanpa bekas. Mulut kering. Saat suara itu menghilang, eksentrik mengerutkan bibirnya dan mendengus. Lalu, dia mengungkapkan senyuman sinis. Meskipun itu hanya keluarga kekaisaran tanpa nama, panennya tetap bagus. He he, hal ini jarang terlihat dalam 100 tahun. Jika para ahli dunia mengetahuinya, siapa yang tahu badai seperti apa yang akan ditimbulkannya. Melihat kotak giok yang disimpan Wang Yan, eksentrik menjilat bibirnya dan berkata dengan penuh semangat. Nilai esensi jiwa klan Raja Laut jauh melampaui imajinasi orang biasa. Setelah Wang Yan menyimpan kotak itu, suasananya perlahan menjadi dingin. Kaka, apa yang terjadi? Klan Raja Laut. Melihat Wang Yan yang mengerutkan kening, Wang Chen, yang memiliki keraguan yang tak ada habisnya di dalam hatinya, mau tidak mau bertanya. Jelas, Wang Chen tidak tahu banyak tentang klan Raja Laut. Eksentrik dan Wang Yan ini sepertinya tahu banyak tentang mereka. Klan Raja Laut dibagi menjadi lima cabang. Di antara mereka, pemimpinnya adalah klan Kaisar Kekaisaran. Klan ini dulunya adalah cabang yang tersenyum bangga di surga. Rumor mengatakan bahwa klan Kaisar Kekaisaran ini adalah keturunan Dewa Laut. Dewa Laut sangatlah kuat. Di zaman kuno, dia adalah eksistensi yang tidak kalah dengan Dewa Iblis dan Dewa Sejati. Namun, Dewa Laut menggunakan kemampuannya yang kuat untuk menimbulkan masalah. Dia pernah ingin menguasai dunia. Hal ini menarik kemarahan Dewa Sejati, Dewa Iblis, dan bahkan Dewa Binatang. Pada akhirnya, ketiga Dewa bergabung dan menekan Dewa Laut. Demi kebajikan surga dalam menghargai kehidupan, ketiga Dewa tidak memusnahkan Klan Raja Laut, juga tidak melakukan apapun terhadap Klan Laut. Mereka hanya meminta agar Klan Laut tidak pernah menginjakan kaki di daratan lagi. Setelah Klan Laut mundur ke laut, Klan Raja Laut menjadi pemimpin mereka dan menguasai laut. Klan Kaisar Kekaisaran bahkan lebih kuat. Nama keluarga Kaisar Kekaisaran adalah panjang. Selain Klan Kaisar Kekaisaran, ada empat cabang Klan Raja Laut lainnya. Mereka bermarga utara, selatan, timur, dan barat, dan mereka ditempatkan di empat arah. Laut Neterwer terletak di sebelah utara laut, sehingga disebut Laut Utara. Keluarga Kekaisaran di Laut Utara memiliki nama keluarga Laut Utara. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, tetua keluarga Bai menghela nafas dan menjawab terlebih dahulu. Dia berhenti dan memandangi laut yang tak berbatas. Kemudian, dia melanjutkan, Klan Kerajaan Laut Utara mempunyai banyak orang. Alasan mengapa Klan Raja Laut jarang ditemukan adalah karena dibandingkan dengan lautan luas, jumlahnya tidak banyak. Faktanya, Klan Kerajaan Laut Utara sendiri memiliki ratusan klan, bahkan mungkin lebih. Di antara mereka, 36 Klan Kerajaan Laut Utara yang kita temui tadi hanyalah anggota tingkat rendah dari Klan Kerajaan Laut Utara. Klan Raja Laut memiliki hirarki yang ketat. Selain Klan Kaisar Kekaisaran, Klan lain memiliki hirarki yang ketat. Di antara mereka, hanya mereka yang lulus ujian klan dan menerima warisan Dewa Laut yang dapat disebutkan namanya. Sisanya diberi nama berdasarkan kekuatan mereka. 36 Laut Utara mengacu pada 36 pembangkit tenaga listrik di Laut Utara yang belum mewarisi warisan Dewa Laut. Oleh karena itu, mereka disebut Klan Kerajaan Laut Utara ke-36. Jadi begitu. Mendengar penjelasan lelaki tua itu, Wang Chen merasa seolah awan telah terbelah dan dia bisa melihat matahari. Dalam sekejap, dia mengerti banyak hal. Di saat yang sama, dia terkejut. 36 Klan Kerajaan Laut Utara Dia bahkan bukan anggota inti Klan Kerajaan Laut Utara. Meski begitu, dia, yang menduduki peringkat ke-36 di lingkaran luar, sebenarnya telah melangkah ke alam matahari murni. Berapa banyak orang kuat yang ada di Laut Utara? Melihat wilayah laut yang luas dan tak terbatas, hati Wang Chen tenggelam dalam sekejap. Pantas saja Wang Yan dan yang lainnya terlihat begitu serius saat melihat 36 Klan Kerajaan Laut Utara. Klan Raja Laut sangat kuat. Orang biasa tidak akan berani menyinggung perasaan mereka. Jika mereka membiarkan 36 Klan Kerajaan Laut Utara melarikan diri, Wang Chen dan yang lainnya harus menghadapi diamukan balas dendam. Juga, Klan Raja Laut sangat beruntung. Sekalipun tubuh mereka tampak runtuh dan jiwa mereka binasa, masih ada jejak esensi jiwa mereka. Esensi jiwa ini adalah kehidupan Klan Raja Laut. Itu sebabnya kakak Wang Yan mengambil esensi jiwa dari 36 Klan Kerajaan Laut Utara. Jika tidak, 36 Klan Kerajaan Laut Utara dapat dibangkitkan dalam waktu singkat dengan bantuan energi tak terbatas. Ketika saatnya tiba, kita harus menghadapi balas dendam tanpa akhir. Orang gila menambahkan. Jadi begitu. Wang Chen menghela nafas. Dia tahu terlalu sedikit tentang Klan Raja Laut. Situasinya tidak baik sekarang. Kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Anggota Klan Raja Laut telah gugur. Saya yakin seseorang akan segera mengetahuinya. Ketika ahli Klan Raja Laut datang, kita akan menghadapi bahaya yang tak terbayangkan di laut tanpa batas ini. Terlebih lagi, Laut Neterward jelas tidak sesederhana yang dikatakan oleh 36 Klan Kerajaan Laut Utara. Klan Raja Laut muncul di pantai hanya untuk menjaganya. Sepertinya sesuatu yang besar sedang terjadi di Laut Neterward. Saya khawatir ini tidak sesederhana kembalinya Patriark dan menemukan harta warisan. Aku bahkan curiga. Ini ada hubungannya dengan Dewa Laut. Kata tetua keluarga Ryu dengan suara rendah. Kata-katanya seperti sambaran petir, membuat Wang Chen dan yang lainnya sulit bernapas. Dewa Laut. Dia adalah seseorang yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Dewa Sejati dan Dewa Iblis. Jika dia bergerak atau bahkan kembali. Saya tidak menyangka kekacauan di dunia juga akan mempengaruhi Klan Laut. Yosin Yan berkata dengan suara rendah. Mereka telah diam selama jutaan tahun. Ambisi mereka tidak boleh padam. Sekarang dunia sedang kacau, Klan Laut pasti ingin kembali. Saya khawatir kita harus bersiap. Kata Patriar keluarga Zhu dengan suara rendah. Memikirkan hal ini, semua orang terdiam. Pergi, tinggalkan tempat ini. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen berkata dengan cepat. Sepertinya tempat ini adalah tempat paling berbahaya. Mereka tidak tahu kapan Klan Raja Laut akan tiba. Mereka harus meninggalkan tempat ini sebelum itu. Begitu suaranya turun, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia memimpin semua orang menuju rumah Gua Dewa Sejati. Namun, di sepanjang jalan, semua orang pasti merasakan sedikit kekhawatiran di hati mereka. 1917 Gemuruh Embaknya bergulung dan Laut Neterward sepertinya meledak. Tidak lama setelah Wang Chen dan yang lainnya pergi, Laut Neterward, yang telah menjadi sunyi senyap, tiba-tiba melonjak. Sesosok tubuh besar membubung ke langit dari Laut Hades. Orang ini tingginya ratusan kaki, dengan wajah garang dan dua tanduk di kepalanya. Bagian bawah tubuhnya adalah naga azure yang aneh, dan sisik di tubuhnya memancarkan cahaya dingin yang menakutkan di bawah matahari. Bajingan, siapa itu? Siapa yang membunuh anggota Klan Kerajaan Lautku? Pada saat ini, melihat laut di sekitarnya dan darah emas yang masih mengambang di permukaan, sosok itu meraung dengan marah. Benar sekali, dia adalah anggota Klan Kerajaan Laut. Sebelumnya, orang ini menjaga wilayah laut terdekat. Ketika dia mendengar keributan di sini dan merasakan aura darah Klan Kerajaan Laut, dia segera bergegas ke sini. Sayangnya, dia masih terlambat satu langkah. Yang dia lihat hanyalah lautan penuh darah, dan yang dia rasakan hanyalah aura kematian. Hal ini membuat pria dari Klan Kerajaan Laut marah. Gemuruh. Saat pria itu meraung dengan marah, dalam sekejap mata, terdengar gelombang raungan lagi. Kemudian, beberapa sosok Klan Kerajaan Laut muncul lagi di permukaan laut. Laut Utara 32, apa yang terjadi di sini? Melihat pria yang datang lebih dulu dan masih mengaum, kedua sosok yang baru tiba itu bertanya. 36 Laut Utara menjaga tempat ini, dan dia telah terbunuh. Kata 32 Laut Utara dengan suara rendah. Apa? Siapa yang berani membunuh anggota Klan Kerajaan Lautku? Mendengar perkataan Laut Utara 32, orang yang datang langsung geram. Sepertinya Klan Kerajaan Lautku telah disembunyikan terlalu lama, begitu lama hingga dunia lupa betapa menakutkannya kami. Aku, 21 Laut Utara, pasti akan menemukan pembunuhnya dan mewarnai laut dengan darah. Pria di sebelah kiri berteriak dengan ekspresi garang setelah pulih dari keterkejutannya. North Saat 36 adalah adik dari North Sea 6. Kali ini, dia telah terbunuh dan Lord North Sea 6 pasti akan marah besar. Sosok lain berkata dengan suara rendah. Bajingan, di mana monster lautnya? Wajah orang ketiga muram saat dia melihat ke laut dan berteriak. Gemuruh. Saat suaranya jatuh, permukaan laut runtuh dan gelombang tak berujung mengalir ke langit. Aduh! Ceritan yang mengental darah terdengar saat sesosok tubuh terlempar dengan keras ke langit di tengah ombak. Itu adalah seekor Paus Raksasa. Pada saat ini, ia dikirim terbang ke langit dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Katakan padaku, siapa yang membunuh rakyat raja lautku? Melihat Paus Raksasa yang muncul di hadapan mereka, beberapa anggota klan Neptunus berteriak keras. Tuhan, tolong jangan bunuh aku. Aku akan bicara, aku akan bicara. Paus Raksasa berkata dengan ketakutan di depan orang-orang ini. Ia berhenti sejenak dan buru-buru berkata, saya adalah tunggangan dari 36 penguasa Laut Utara. Hari ini, saya menemani yang mulia berpatroli di laut. Ia tidak menyangka ular bermotif hitam di bawah komandonya akan dibunuh oleh seseorang. Kemudian, beberapa manusia muncul di area tersebut. Ketika Tuhan mengetahui bahwa manusia itulah yang membunuh ular berpola hitam, dia sangat marah dan ingin membunuh beberapa dari mereka. Siapa yang mengira umat manusia akan sekuat ini? Yang mulia bukan tandingan mereka dan malah dibunuh di tempat. Tuan-Tuan, Anda harus mencari keadilan bagi Tuhanku. Paus Raksasa itu berjongkok di permukaan laut dan mulai meratap dengan sedihnya. Apa, ras manusia? Mendengar perkataan Paus Raksasa, ekspresi anggota klan Neptunus berubah. Dalam sekejap, ekspresi mereka menjadi gelap. Umat manusia telah memasuki Laut Neterward kita lagi. Manusia ini sungguh sombong. Bajingan, umat manusia memiliki keinginan mati. Segera setelah itu, beberapa raja laut yang hadir langsung marah. Mereka sama sekali tidak memiliki kesan baik terhadap umat manusia. Di masa lalu, Dewa Laut telah memimpin klan Neptunus. Betapa mulianya hal itu. Sayangnya, ras manusia dan ras iblis telah bergabung untuk melawan, menyebabkan banyak korban jiwa di klan Neptunus. Dewa Laut bahkan menghilang setelah itu. Klan Neptunus telah diusir kembali ke laut. Selama jutaan tahun terakhir, klan Neptunus telah menanggung kesulitan, menunggu hari balas dendam datang. Namun, balas dendam klan Neptunus belum tiba, namun umat manusia telah melangkah ke laut mereka dan membunuh klan Neptunus. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Umat manusia tidak bisa ditoleransi. Huff, aku akan membuat manusia ini berdarah sejauh ribuan mil. Anggota klan ke-21 di Laut Utara meraung marah. Matanya penuh dengan niat membunuh. Tidak, umat manusia secara bertahap menurun. Mengapa sekarang ada begitu banyak ahli? Leluhur klan Neptunus mengatakan bahwa kekacauan akan datang. Mungkinkah yang mulia yang tak tertandingi telah muncul di umat manusia? Kita perlu memberi tahu leluhur klan sesegera mungkin. Anggota klan Neptunus lainnya berkata dengan suara rendah. Di mana manusia-manusia itu? Teriak anggota klan Neptunus lainnya. Mereka, mereka menuju ke kedalaman laut. Paus Raksasa itu berkata dengan takut-takut. Apa? Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Beraninya mereka masuk jauh ke laut kita setelah membunuh orang-orang klan Neptunus. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada klan Neptunus kita. Huff, manusia-manusia ini sudah keterlaluan. Sekarang, jika kita tidak membunuh orang-orang ini, dimanakah martabat kita? Cari, beri tahu tetua klan. Tutupi laut di sekitarnya dan temukan manusia-manusia itu. Anggota klan Neptunus berteriak dengan marah saat mendengar ini. Gemuruh. Seolah merasakan kekuatan dan kemarahan mereka, pilar-pilar air melonjak ke langit dari permukaan laut, dan gelombang tak berujung melonjak. Niat membunuh memenuhi langit, dan langit berubah warna. Adapun kamu. Laut Utara 21 menyipitkan matanya, memandangi paus raksasa yang lemah lembut di depannya. Karena Laut Utara 36 sudah mati, apa gunanya menjadikanmu sebagai tunggangan? Mati. Sekilas, ombak berubah menjadi pedang tajam, menusuk ke arah paus raksasa. Ledakan. Engah. Di tengah suara ledakan, sebelum paus raksasa sempat bereaksi, pedang air menembusnya, mengubahnya menjadi hujan darah, berhamburan kemana-mana. Tutup keempat lautan, cari manusia itu. Kemudian, rangkaian nada aneh berubah menjadi simbol dan menyatu ke laut. Gelombang suara menyebar hingga ribuan mil. Dalam sekejap, semua binatang laut dan monster laut dalam jarak seribu mil mendengar suara agung ini. Klan Neptunus sangat marah, dan Laut Neterward berubah. Menghadapi pemandangan seperti itu, Wang Chen dan yang lainnya tidak tahu. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa krisis yang tak terbatas sedang mendekati mereka. Gemuruh. Dengan sebuah ledakan, monster laut yang panjangnya ratusan meter jatuh dan jatuh ke laut, menimbulkan angin dan ombak yang tak terbatas. Hah, hah. Sedikit terengah-engah, ekspresi Wang Chen menjadi sangat serius. Sial, sepertinya balas dendam klan Neptunus telah dimulai. Dalam tiga hari terakhir, kami telah membunuh tidak kurang dari dua puluh monster laut. Kami bahkan membiarkan salah satu dari mereka lolos. Segera, lebih banyak ahli akan datang. Mengapa kita belum menemukan kediaman gua dewa sejati dalam tiga hari? Angin dingin bertiup, melihat laut yang berlumuran darah, Jiang Chen Yuan, Pantian, dan yang lainnya berkata dengan suara rendah. Sudah tiga hari sejak mereka membunuh 36 laut utara. Dalam tiga hari terakhir, Wang Chen dan yang lainnya telah mencari di laut Neterward berdasarkan peta yang mereka peroleh dari tanah terlarang keluarga Jiang. Mereka telah menempuh jarak lebih dari seribu mil. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Dalam tiga hari ini, mereka telah melewati lebih dari seratus pulau. Namun, mereka belum menemukan pulau yang ditandai di peta tempat kediaman gua dewa sejati disembunyikan. Tidak hanya itu, selama tiga hari ini, mereka juga mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya dan menemui rintangan yang tak terhitung jumlahnya. 36 laut utara telah terbunuh, dan laut utara sangat marah. Dalam beberapa hari terakhir, jika mereka tidak berhati-hati dan kuat, siapa yang tahu berapa kali mereka akan mati. Di antara mereka, mereka telah dikelilingi oleh ribuan monster laut sebanyak tiga kali. Monster laut ini dipimpin oleh para ahli dari klan Neptunus. Untungnya, Wang Chen dan yang lainnya cukup kuat untuk keluar dari pengepungan. Tak hanya itu, mereka juga telah melakukan lebih dari sepuluh pertempuran sporadis dan membunuh puluhan monster laut. Faktanya, baru kemarin, mereka hampir membunuh raja laut lainnya. Orang yang datang menyebut dirinya Laut Utara 28. Dia lebih kuat dari Laut Utara 36. Sayangnya, di saat-saat terakhir, dengan bantuan monster laut, tubuh 28 Laut Utara dihancurkan, namun jiwanya lolos. Hal ini membuat Wang Chen dan yang lainnya semakin gelisah. Kita harus menemukan kediaman gua dewa sejati secepat mungkin. Jika tidak, kami harus pergi. Jika kita benar-benar bertemu dengan klan Neptunus yang terbaik, saya khawatir kita akan mati di laut ini. Orang tua keluarga Bai berkata dengan suara rendah. Krisis ini semakin parah. Meski dengan banyaknya ahli yang hadir, mereka tidak berani gegabuh. Laut ini adalah medan perang klan Neptunus, wilayah mereka. Kekuatan klan manusia dan klan iblis sangat dibatasi di sini. Jika mereka bertemu dengan ahli klan Neptunus, mereka tidak akan bisa menolak. Jika mereka bertemu banyak ahli tak tertandingi dari klan Neptunus. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Sialan, menurut peta, gua tempat tinggal dewa sejati seharusnya berada di laut ini. Kenapa kita tidak bisa menemukannya? Menghadapi situasi yang suram, wajah Jiang Chenyuan muram. Saat ini, hal yang paling berbahaya bukanlah klan Neptunus, tetapi fakta bahwa mereka tidak dapat menemukan kediaman gua dewa sejati. Mendengar kutukan Jiang Chenyuan, wajah semua orang menjadi gelap dalam sekejap. Inilah yang paling mereka khawatirkan. Mengapa mereka datang ke Laut Hades kali ini? Bukankah itu untuk kediaman gua dewa sejati? Jika mereka benar-benar tidak dapat menemukannya, mereka akan melakukan perjalanan yang sia-sia, dan mereka akan menyinggung klan Neptunus tanpa alasan. Ini adalah hal yang paling sulit untuk diterima. Apakah petanya salah? Leluhur tua klan kura-kura hitam mengerutkan kening dan bertanya pada Wang Chen. Menurut peta, mereka sudah lama mencari, tetapi tidak menemukan apapun. Hal ini membuat mereka curiga. Mustahil. Namun, sebelum leluhur tua klan kura-kura hitam menyelesaikan kata-katanya, Jiang Chenyuan berkata dengan suara rendah. Ini diturunkan dari nenek moyang kami. Nenek moyang kita adalah iblis yang hebat. Bagaimana mereka bisa meninggalkan informasi yang salah? Jiang Chenyuan sangat yakin. Itu diturunkan dari iblis besar, dan bahkan memiliki aura dewa surgawi. Seharusnya tidak ada kesalahan apapun. Mungkin kita telah melewatkan sesuatu. Wang Chen berkata sambil mengerutkan kening. Kata-kata Wang Chen membuat semua orang berpikir keras. Tidak, Saudara Chen, lihat. Namun, dalam keheningan, Yosin Yan, yang sudah lama menatap peta, sepertinya menemukan sesuatu dan berseru. Kata-katanya membuat Wang Chen dan yang lainnya, yang sedang berpikir keras, terlonjak. 1918. Kata-kata Yosin Yan membuat Wang Chen dan yang lainnya yang terdiam, terlonjak. Pada saat berikutnya, semua orang secara naluriah menoleh untuk melihatnya. Apakah kamu menemukan sesuatu? Leluhur tua dari keluarga Ryu bertanya dengan cemas. Dari reaksi Yosin Yan, terlihat jelas dia menyadari sesuatu. Lalu, semua orang mengepung Yosin Yan. Lihat, itu di sini. Pulau ini. Yosin Yan mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Pulau ini, sepertinya tidak ada masalah. Gumam orang gila. Tidak, pulau ini sepertinya. Namun, Wang Yan sepertinya menyadari sesuatu dan berkata dengan suara yang dalam. Desis. Setelah itu, Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Awalnya, mereka tidak memperhatikan detail ini. Sekarang, dengan pengingat Yosin Yan, mereka dengan hati-hati melihat peta di depan mereka dan menemukan sesuatu. Benar sekali, mereka semua melihat sesuatu yang berbeda tentang pulau itu di peta. Pulau ini sepertinya bukan. Pulau ini bukan milik laut. Leluhur tua dari keluarga Bai bergumam kebingungan. Mungkinkah? Leluhur tua dari keluarga Ryu sepertinya memikirkan sesuatu dan berseru. Apa yang kamu pikirkan? Semua orang bertanya. Saya pernah melihat ini di catatan keluarga sebelumnya. Sepertinya sudah disebutkan. Dewa sejati adalah manusia di langit. Mungkinkah pulau ini? Leluhur tua dari keluarga Ryu tampak mengerikan saat dia bergumam tak percaya. Pulau ini bukan milik laut, tapi ada di langit. Wang Chen juga berseru seolah sedang memikirkan sesuatu. Apa? Di langit? Kata-katanya seperti guntur, meledak di hati setiap orang. Sungguh sulit dipercaya. Di langit. Bagaimana mungkin? Seru Jiang Chen Yuan. Itu benar. Lihat, sekilas, pulau ini memang merupakan sebuah pulau di tengah laut. Namun jika diperhatikan lebih dekat, terlihat pulau ini seolah-olah melayang di udara, bukan di laut. Wang Chen berkata dengan pasti. Sepertinya begitu. Penatua leluhur Bai mengangguk. Pada saat ini, ketika dia melihat lebih dekat, bukankah dia melihat bahwa pulau di depannya sebenarnya jauh dari laut? Jika bukan karena ada masalah dengan petanya, itu mungkin benar seperti yang dikatakan Wang Chen. Kediaman dewa sejati tidak ada di permukaan laut, melainkan hanya melayang di langit. Astaga, aku tidak percaya. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pasti begitu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kami tidak menemukan apapun setelah mencari di area ini sejauh hampir seribu mil. Kata leluhur keluarga Zhu dengan suara yang dalam. Ini juga tidak benar. Leluhur tua klan kurakura hitam berkata dengan ragu, kami telah mencari di sekitar ribuan mil. Jika ada sebuah pulau di langit, bagaimana mungkin kami tidak menemukannya? Lagipula, jika memang ada pulau terapung, bagaimana mungkin tidak ditemukan selama berabad-abad? Leluhur tua klan kurakura hitam bingung. Pulau Melayang adalah pemandangan yang spektakuler. Jika pulau ini ada, pasti sudah ditemukan dan didaratkan oleh banyak orang selama jutaan tahun terakhir. Bagaimana mungkin sampai saat ini belum ada kabarnya? Tidak, seharusnya itu saja. Saya melihat pesan di Gunung Sainte. Saat ini, Wang Yan tiba-tiba berkata, Pesan apa? Semua orang dengan cepat bertanya. Menurut Gunung Sainte, Laut Neterward sangat berbahaya. Laut penuh dengan fenomena aneh dan hal-hal aneh. 10 ribu tahun yang lalu, seorang ahli melihat Fata Morgana muncul di permukaan laut dari jauh. Sebuah istana besar muncul di Laut Neterward, mempesona tanpa henti. Sayangnya, ketika ahli itu mendekat, dia tidak bisa melihat istananya. Ada juga catatan bahwa beberapa ribu tahun yang lalu, seseorang melihat sebuah dunia kecil mengambang di antara langit dan bumi. Dunia kecil itu subur dan subur, seperti negeri dongeng. Musik surgawi tetap ada, dan aura surgawi tetap ada. Sayangnya, jaraknya terlalu jauh, dan tidak ada yang bisa mendekat. Ada juga catatan bahwa 300 tahun yang lalu, masyarakat Gunung Sainte menyaksikan perubahan besar di Laut Neterward. Saat matahari terbenam, sebuah istana peri tiba-tiba muncul di langit. Dewa terbang, dan ratusan ras memujanya. Ketika ketiga ahli dari Gunung Suci melihat pemandangan ini, mereka terkejut dan buru-buru bergegas menuju istana abadi. Sayangnya, sebelum mereka tiba di istana, mereka menemukan semuanya telah hilang. Saat mereka merasa kecewa, tiba-tiba mereka mendengar tangisan burung surgawi dan naga menari di langit. Dunia ajaib tiba-tiba muncul antara langit dan bumi. Ketiga senior tersebut memasuki dunia dan menghadapi badai ruang waktu. Pada akhirnya, dua dari mereka memasuki dunia, sementara senior lainnya mundur dengan luka serius. Kedua senior yang memasuki dunia tidak pernah menunjukkan diri mereka lagi. Senior yang kembali pulih dari cedera seriusnya dan pergi menjelajahi dunia lagi, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Pada akhirnya, dia melanjutkan perjalanan lain, dan tidak ada yang tahu di mana dia berakhir. Ada yang mengatakan bahwa dia menemukan istana peri. Ada yang mengatakan bahwa dia telah jatuh. Tapi bagaimanapun juga, tidak ada petunjuk lagi. Setelah itu, ada beberapa catatan tentang istana abadi yang muncul, tetapi tidak ada yang bisa mengetahui rahasianya. Wang Yan berkata perlahan. Nada suaranya dipenuhi dengan sedikit kegembiraan. Benarkah itu? Mata Jiang Chenyuan dan Duan Tianren berkedip saat mereka menatap Wang Yan. Itu seharusnya benar. Saya pernah melihat rekor serupa sebelumnya. Saat itu, semua orang mengira itu hanyalah Fata Morgana. Sekarang, sepertinya ada hal lain. Kata salah satu leluhur keluarga Su. Benar. Aku juga pernah mendengar bahwa di kota Laut Hitam, saat matahari terbenam, seringkali orang melihat fenomena aneh muncul. Peri dan makhluk abadi muncul di langit, dan pemandangannya indah. Saya pikir mungkin ada sesuatu yang lebih dari itu. Ketika orang banyak memikirkan hal ini, mereka mulai mengutarakan pendapatnya. Tiba-tiba, kekecewaan sebelumnya hilang. Pada saat itu, semua orang bersemangat seolah-olah mereka telah melihat harapan lagi. Tapi kapan ini akan terjadi? Bagaimana kita bisa menunggu? Seberapa berbahayanya? Setelah kegembiraan, Patriar keluarga Riu menghela nafas dan berkata dengan ekspresi serius. Kalimat ini seperti seember air dingin, menyebabkan semua orang yang tenggelam dalam kegembiraan kembali sadar. Itu benar. Mereka sepertinya telah menemukan petunjuk. Tapi apakah petunjuknya nyata? Kalaupun itu nyata, kapan itu akan muncul? Sekalipun ada banyak rekaman, rekaman itu hanya akan muncul setelah jangka waktu yang lama. Faktanya, jangka waktu terlama adalah puluhan tahun. Jika mereka benar-benar harus menunggu beberapa dekade lagi. Tiba-tiba, hati semua orang kembali tenggelam. Sepertinya tempat tinggal dewa sejati tidak mudah ditemukan. Sekarang, mereka memang punya petunjuk di tangan mereka. Tetapi, memikirkan hal ini, kerumunan itu terdiam. Wus! Angin laut bersiul. Kerumunan itu saling memandang dalam diam, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Tapi mungkin masih ada harapan untuk periode waktu ini. Saya telah melakukan penelitian sebelumnya. Samudera Neterward penuh dengan fenomena aneh. Fata Morgana memang cukup sering muncul. Tapi ada polanya. Di antaranya, penampakan Fata Morgana memang terkonsentrasi saat matahari terbit atau saat matahari terbenam di barat. Dan setiap tahun, sepertinya waktu berkumpulnya memiliki pola musiman yang jelas. Pada saat ini, Fata Morgana muncul. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, penatua leluhur bayi bergumam. Dari apa yang saya baca di catatan Gunung Sainte, saya, senior Gunung Sainte, berada di bawah sinar matahari, menghadap matahari. Wang Yan menambahkan. Ini adalah waktu yang paling mungkin terjadi dalam setahun untuk munculnya Fata Morgana. Haruskah kita menunggu di sini untuk jangka waktu tertentu? Merasa tidak berdaya, keluarga penatua leluhur Zuh hanya bisa bertanya. Sekarang, mereka sepertinya sudah menemukan petunjuk. Namun, petunjuk ini sangat sulit dipahami. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menunggu kelinci mendatangi mereka. Ini akan memakan banyak waktu, tenaga, dan energi. Namun, satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah mereka datang di waktu yang tepat. Kalau tidak, mereka harus kembali dengan kecewa. Setidaknya sekarang, masih ada secerca harapan. Itulah satu-satunya cara. Penatua leluhur bayi menghela nafas. Untungnya, tidak ada hal penting yang harus kita lakukan. Pembatas tersebut masih dijaga oleh Gunung Sainte, sehingga belum rusak. Kita masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Mari berharap. Keluarga penatua leluhur riuh tersenyum pahit. Kalau begitu, mari kita tunggu di sini beberapa hari. Hanya itu yang bisa Wang Chen katakan. Selain itu, mereka tidak punya pilihan lain. Setelah beberapa diskusi, akhirnya mereka mencapai kesepakatan. Karena mereka telah menemukan petunjuk, mustahil bagi mereka untuk menyerah begitu saja. Mereka hanya bisa menunggu di sini beberapa hari lagi. Segera, semua orang menemukan sebuah pulau sebagai tempat berlindung sementara dan sebuah gua tersembunyi sebagai tempat persembunyian. Selain menunggu, mereka juga harus menghadapi ancaman klan Raja Laut di wilayah laut ini. Mereka harus bersembunyi dengan baik. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, dua hari telah berlalu. Selama dua hari ini, Wang Chen dan yang lainnya diam-diam berkultivasi dan menunggu di pulau itu. Namun, mereka tidak melihat Fata Morgana yang ingin mereka lihat. Lagi pula, bagaimana Fata Morgana bisa muncul dengan begitu mudah. Saat mereka menunggu, semangat dan kesabaran semua orang berkurang sedikit demi sedikit. Saat matahari terbenam, sekali lagi, mata semua orang terfokus ke langit. Sayangnya, meski matahari berangsur-angsur menghilang, seolah-olah akan tenggelam ke laut, tidak ada yang menyadarinya. Menghadapi pemandangan seperti itu, ekspektasi semua orang sekali lagi hancur. Kekecewaan yang tak ada habisnya melonjak di hati mereka. Lihat, itu. Namun, dunia tidak dapat diprediksi. Saat semua orang hendak kembali dengan kecewa, tiba-tiba, orang suci dari lembah yang terlupakan sepertinya telah menemukan sesuatu dan berseru. Sebuah Fata Morgana. Di antara kerumunan, Yangsa berkata dengan penuh semangat. Apa? Perkataan mereka membuat hati setiap orang yang hendak kembali ke gua untuk terus berkultivasi dan menunggu melonjak liar. Benar, ini hanyalah Fata Morgana. Ya Tuhan, ini dia. Setelah keterkejutan itu, penatua leluhur keluarga Bai dan penatua leluhur keluarga Zu berseru dengan penuh semangat. Fata Morgana yang mereka tunggu-tunggu akhirnya muncul. Di kejauhan, di bawah sinar terakhir matahari terbenam, semua orang melihat bahwa di dunia yang awalnya damai, cahaya kemasan bersinar terang dan bayangan buram perlahan-lahan muncul. Sesaat kemudian, bayangan itu menjadi lebih jelas. Di bawah cahaya kuning merah matahari terbenam, bayangan buram-berangsur-angsur berubah menjadi kota yang sangat megah. Di dalam kota, orang terlihat datang dan pergi. Itu sangat meriah. Pada saat ini, apa yang muncul di hadapan semua orang bukanlah Fata Morgana. Apa lagi yang bisa terjadi? Setelah menunggu selama tiga hari, pemandangan yang ditunggu-tunggu semua orang akhirnya muncul. Harapan muncul di hati mereka saat ini. 1919 Setelah tiga hari menunggu, harapan akhirnya muncul. Pada saat ini, di bawah matahari terbenam, Fata Morgana muncul, dan Wang Chen serta yang lainnya sepertinya melihat keberadaan gua dewa sejati. Suasana hatinya yang sudah terlanjur tenggelam, langsung bergejolak. Wang Chen dan yang lainnya hanya merasa setelah melihat pemandangan ini, darah mereka serasa mendidih dan mendidih. Ayo pergi, terburu-buru menuju Fata Morgana. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen buru-buru berkata. Tidak banyak waktu tersisa. Jika mereka menunggu sampai Fata Morgana itu hilang, bukankah usaha mereka akan sia-sia? Astaga! Saat suara Wang Chen menghilang, banyak sosok melonjak ke langit dalam sekejap. Dalam sekejap mata, sosok-sosok ini berlari menuju pemandangan yang menakjubkan. Angin bersiul di telinga mereka, dan laut di bawah kaki mereka melonjak. Dalam sekejap mata, mereka telah menempuh jarak 10.000 meter. Hmm! Sayangnya, setelah mereka menempuh perjalanan 10.000 meter, mereka mengerutkan kening. Itu tidak benar. Kenapa menghilang? 10.000 meter di atas langit, pada saat ini, Wang Chen dan yang lainnya saling memandang. Melihat cakrawala yang gelap, mereka mengerutkan alis. Setelah menempuh perjalanan puluhan ribu meter, mereka seharusnya sudah melihat Fata Morgana dan memasukinya. Namun, mereka tidak memperoleh apapun. Sedemikian rupa sehingga bahkan Fata Morgana yang bisa mereka lihat dengan jelas sebelumnya telah menghilang tanpa jejak. Apa yang muncul di hadapan mereka hanyalah dunia yang dingin dengan langit yang dingin. Adapun dua tempat tinggal dewa sejati, mereka bahkan tidak melihat jejaknya. Sialan! Tidak mungkin! Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemandangan seperti itu, orang gila itu mengumpat. Mungkinkah yang kita temui sebenarnya hanya ilusi? Yosin Yan bertanya dengan suara berat. Selain itu, tidak ada penjelasan lain. Jika itu benar-benar hanya ilusi, tentu saja itu adalah tempat yang tidak dapat mereka jangkau. Ini benar-benar berbeda dari apa yang digambarkan Wang Yan dalam catatan Gunung Sainte. B. Asteris Jingan Mendengar perkataan Yosin Yan sambil menatap langit yang kosong, wajah semua orang langsung berubah muram. Sedikit harapan yang mereka miliki sebelumnya telah hilang sama sekali pada saat ini. Bahkan, mereka malah terjerumus ke dalam keadaan yang lebih kecewa. Mereka melihat harapan, tapi hancur begitu saja. Bisa dibayangkan betapa kecewanya mereka. Saat ini, beberapa di antaranya seperti terong beku, semuanya layu. Ayo kembali. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen menghela nafas. Karena itu hanyalah kesenangan kosong, apa gunanya terus tinggal di sini? Sambil menghela nafas, semua orang hanya bisa kembali ke pulau tempat mereka tinggal sebelumnya. Sepanjang jalan, semua orang terdiam. Tidak ada yang mengatakan sepatah katapun. Alis semua orang berkerut, dan wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Tidak, itu. Namun, saat semua orang hendak kembali ke pulau tempat mereka tinggal, Penatua Leluhur Bai sepertinya telah memperhatikan sesuatu dan berbicara dengan suara rendah. Klan Raja Laut Mendengar kata-kata Penatua Leluhur Bai, kerumunan melihat ke depan, dan ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan jelas, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tepat di pulau tempat mereka mendarat, ada beberapa sosok setinggi seribu kaki berdiri di sana. Orang-orang ini ganas dan penuh niat membunuh. Melihat pemandangan ini, tidak perlu mengatakan apapun. Semua orang tahu mengapa klan Raja Laut ada di sini. Mereka tidak menyangka akan menemukan tempat tinggal Wang Chen dan yang lainnya. Manusia rendahan, beraninya kamu membunuh klan Raja Laut. Hari ini, Laut Meterward akan menjadi tempat pemakamanmu. Sementara Wang Chen dan yang lainnya terkejut, sosok terkemuka yang tingginya seribu kaki membuka mulutnya dan mendengus dingin. Cacing bodoh, derita murka klan Raja Laut. Setelah itu, beberapa tokoh lainnya juga berteriak keras. Ketika Wang Chen dan yang lainnya melihat mereka, mata mereka sudah tertuju pada Wang Chen dan yang lainnya. Gemuruh. Di iringi auman orang-orang ini, seluruh laut tiba-tiba berguncang hebat. Di tengah gemuruhnya, Laut Meterward yang tenang dan tak berbatas tiba-tiba tampak seperti air mendidih, bergulung dan menderu. Gemuruh. Di langit yang semula tak berawan, pada saat ini, lapisan awan gelap justru berkumpul. Kilat menyambar, dan kilat bergerak seperti naga dan ular. Langit dan bumi seketika menjadi gelap, dan atmosfer menjadi menindas. Tidak baik. Melihat pemandangan seperti itu, wajah Wang Chen dan yang lainnya berubah drastis. Pergi. Wang Chen segera mengambil keputusan. Klan Raja Laut. Jika di waktu lain, dengan kekuatan Wang Chen dan yang lainnya saat ini, mereka tentu tidak akan takut pada satu atau dua anggota klan Raja Laut. Tapi sekarang, situasinya benar-benar berbeda. Sekarang, Wang Chen dan yang lainnya berada di Laut Dalam, yang awalnya merupakan wilayah klan Raja Laut. Di Laut, kekuatan bertarung klan Raja Laut diperbesar tanpa batas, dan kekuatan bertarung Wang Chen dan yang lainnya kurang lebih dibatasi. Terlebih lagi, itu bukan satu atau dua anggota klan Raja Laut, tapi beberapa. Dalam keadaan seperti itu, jika situasinya tidak baik, situasi klan Raja Laut juga tidak akan baik. Terlebih lagi, jika pertempuran tersebut menarik lebih banyak anggota klan Raja Laut, orang dapat membayangkan situasi putus asa seperti apa yang akan dialami Wang Chen dan yang lainnya hari ini. Meninggalkan, ini adalah pilihan terbaik saat ini. Bagaimanapun, Wang Chen dan yang lainnya tidak datang ke Laut Neterward untuk bertarung. Mereka datang untuk menemukan dua tempat tinggal Dewa Sejati. Ingin pergi, membunuh mereka. Melihat Wang Chen dan yang lainnya hendak berbalik dan pergi, pemimpin klan Raja Laut mengungkapkan senyuman dingin. Ledakan. Dengan suara gemuruh, seluruh laut berguncang. Raungan mengaum. Samar-samar, terdengar auman naga dan harimau. Ombak yang tak terbatas naik ke langit dan berubah menjadi naga dan harimau. Mereka tiba-tiba menerkam Wang Chen dan yang lainnya yang hendak pergi. Huff, dengan kekuatan seperti itu, kamu ingin membunuh kami. Merusak. Mereka gagal menemukan Fata Morgana, dan sekarang mereka dipandang rendah oleh klan Raja Laut. Bahkan penatua leluhur bayi yang hadir tidak bisa tidak terlihat murung. Melihat naga dan harimau menerkamnya, sudut mulutnya menunjukkan cibiran menghina. Dia meninju harimau itu dengan kedua tangannya. Lihat aku menghancurkanmu. Pada saat yang sama, Jiang Chen Yuan tidak mau kalah. Bersama Wang Yan dan yang lainnya, dia menyerang naga itu. Gemuruh. Gelombang udara melonjak dan cahaya bersinar terang. Di bawah momentum yang tak terbatas, serangan semua orang mendarat di naga dan harimau. Bumi berguncang dan ombak berhamburan kemana-mana. Langit yang semula cerah dan tak berbatas tiba-tiba berubah menjadi hujan lebat. Naga itu terkoyak. Harimau itu dimusnahkan. Sambaran petir seperti ular yang jatuh dari langit dipatahkan satu demi satu oleh Wang Chen, yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dengan tangannya. Hahaha, cacing rendahan, mati. Namun, saat Wang Chen dan yang lainnya mematahkan gelombang serangan, tawa dingin datang dari segala arah. Kemudian, dengan bantuan cahaya bulan yang lemah, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya melihat situasi yang mereka hadapi. Selain beberapa anggota klan Raja Laut di belakang, pada saat ini, ada sosok klan Raja Laut di samping Wang Chen dan yang lainnya. Desis. Dengan perhitungan kasar, Wang Chen dan yang lainnya menghirup udara dingin. Ini karena, pada saat ini, selain tiga anggota klan Raja Laut di belakang, ada delapan orang lagi di segala arah. Dengan kata lain, pada saat ini, Wang Chen dan yang lainnya terjebak dalam pengepungan yang ketat. Mereka menghadapi total sebelas ahli dari klan Raja Laut. Sial, jumlahnya banyak sekali. Melihat anggota klan Raja Laut setinggi ratusan kaki, Wang Chen dan yang lainnya, yang dikelilingi di tengah, tiba-tiba merasa sangat kecil. Jantung mereka bahkan berhenti berdetak saat menghadapi tekanan kuat itu. Tuanku, itu mereka. Saya melihat mereka tinggal di sini selama beberapa hari. Pasti manusia inilah yang membunuh 36 penguasa Laut Utara. Sementara Wang Chen dan yang lainnya terkejut, pada saat ini, di belakang sosok besar ini, sosok aneh muncul. Itu adalah ikan todak yang panjangnya lebih dari 10 meter. Melihat ikan todak ini, Wang Chen dan yang lainnya mau tidak mau mengubah ekspresi mereka sedikit. Bukankah ini ikan todak yang pernah mereka lihat sebelumnya? Beberapa hari yang lalu, ketika mereka datang ke pulau itu, mereka melihat ikan todak ini. Saat itu, ikan todak ini tidak tahu apa gunanya dan ingin menyerang Wang Chen dan yang lainnya. Sayangnya, pada akhirnya ia langsung terluka dalam satu gerakan. Jika Yosin Yan tidak melepaskan ikan todak yang memohon ini, ia tidak akan hidup sekarang. Tak disangka, momen kelembutan hati telah berkembang menjadi krisis saat ini. Ikan todak yang memohon belas kasihan hari itu kini menggigit tangan yang memberinya makan. Bajingan, tampaknya kematianmu tidak perlu disesali. Memikirkan hal ini, Kuang Ren mendengus muram. Hef, manusia rendahan. Bagaimana aku, Jian San, bisa mengakui kekalahan pada reptil rendahan sepertimu? He he, saya baru saja pergi melapor pada Yang Mulia. Hari ini, kalian semua akan mati. Mendengar teriakan marah Kuang Ren, ikan todak itu mendengus dingin. Kemudian, dia melihat para penguasa klan kaisar laut di sekitarnya. Tuanku, itu mereka. Cepat, bunuh mereka. Balas dendam 36 penguasa laut utara. Ikan todak itu berteriak keras. Jiang Chen Yuan hanya ingin membunuh orang ini sekarang. Manusia rendahan, di mana jiwa kakakku. Setelah mendengar kata-kata ikan todak, pemimpin klan kaisar laut menatap dingin ke arah Wang Chen dan yang lainnya dan berteriak. He he, maksudmu 36 penguasa laut utara. Bunuh saja mereka. Jiang Chen Yuan mencibir. Anda. Kata-katanya membuat wajah pemimpin klan kaisar laut berkerut. Tuan Liu Lang, mengapa repot-repot berbicara dengannya? Bunuh saja dia. Seorang anggota klan kaisar laut di sebelahnya berkata dengan gigi terkatup. Dia adalah anggota klan kaisar laut yang terluka para oleh Wang Chen dan yang lainnya beberapa hari yang lalu. Dia tidak menyangka akan pulih secepat itu. Klan kaisar laut memang luar biasa. Pada saat ini, niat membunuh melonjak di sekujur tubuhnya. Dia tidak sabar untuk membunuh Wang Chen dan yang lainnya. Bagus, reptil rendahan. Karena Anda tidak mengetahui kehidupan dan kematian, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Pemimpin klan kaisar laut, yang dikenal sebagai Liu Lang, tidak ragu-ragu saat ini. Dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata panjang yang memancarkan cahaya biru muncul di tangannya. Terimalah hukuman klan kaisar lautku. Hari ini, aku, Hokai Liu Lang, akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk saudaraku. Rokuro dari Laut Utara berteriak dengan marah. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi udara saat ini. Di bawah tirai malam, pertempuran besar akan dimulai di laut tanpa batas ini. 1920 Niat membunuh yang mengerikan menyebar, dan dunia tampak diwarnai merah darah. Gemuruh. Seluruh laut berguncang hebat. Pada saat ini, di bawah keagungan sebelas ahli klan Raja Laut, gelombang raksasa yang dihasilkan jauh melampaui apa yang pernah dialami Wang Chen dan yang lainnya sebelumnya. Gelombang dahsyat itu naik hingga ketinggian seribu meter, seperti gunung, dan menekan Wang Chen dan yang lainnya. Raungan yang memekakkan telinga terdengar. Di tengah ombak, ribuan tentara dan kuda berlari kencang, dan ribuan binatang buas mengaum. Dalam sekejap, Wang Chen dan yang lainnya menemukan diri mereka berada di tengah medan perang. Tidak baik, bunuh jalan keluar kita, petik 2. Menghadapi pemandangan seperti itu, hati Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Apa yang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan mudah. Jika mereka dikepung dan berhadapan dengan sebelas ahli klan Raja Laut, bahkan Wang Chen dan yang lainnya akan jatuh ke dalam situasi berbahaya. Ini adalah laut. Di laut, klan Raja Laut memiliki keuntungan yang tak ada habisnya. Bahkan jika mereka ingin bertarung secara terpisah, akan sulit bagi Wang Chen dan yang lainnya untuk melakukannya. Wajah Wang Chen dan yang lainnya berubah serius dalam sekejap ketika mereka melihat pusaran air raksasa menjulang ke langit seperti ribuan pasukan pria dan kuda berlari ke arah mereka. Istirahatlah untukku. Dengan kuali alam semesta di tangan dan tatanan surgawi di atas kepalanya, Wang Chen membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Tubuhnya ditutupi oleh api rose fins. Dia mengertakkan gigi dan memimpin yang lain bergegas menuju ombak. Mereka harus segera keluar. Membunuh. Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren, Wang Yan, Kuang Ren, Yosin Yan. Semua orang mengikuti di belakang Wang Chen, bergegas menuju ombak yang tak berujung. Gemuruh. Cahaya ilahi tiba-tiba muncul, dan cahaya tak berujung berubah menjadi cahaya bintang yang menyilaukan, seolah mampu membelah langit. Kegelapan pecah, dan di bawah pembiasan air, cahayanya menjadi lebih menyilaukan. Astaga! Hujan deras turun, dan suara gemuruh terdengar berulang kali. Universey Kaldron menggunakan sungai yang kacau untuk menerobos ombak, menyapu bersih. Tombak ilahi seratus pertempuran bersinar dengan cahaya perak, merobek semua yang dilewatinya. Serangan dasyat membombardir gelombang satu demi satu. Pada saat ini, gelombang yang sangat besar terkoyak oleh serangan gabungan Wang Chen dan yang lainnya. Gemuruh. Namun, sebelum Wang Chen dan yang lainnya dapat sepenuhnya menghancurkan gelombang ini, gelombang serangan kuat lainnya melanda. Dari dasar laut, pusaran air besar telah mengjulang hingga ketinggian 10 ribu meter. Pusaran itu berubah menjadi naga ganas yang menelan Wang Chen dan yang lainnya. Asteris Hua, asteris. Ia membuka mulutnya yang berdarah, membawa serta gelombang serigala yang mengamuk. Peng! Di bawah dampak yang sangat besar, Kuang Ren tidak dapat mengelak tepat waktu dan tersapu. Enyahlah. Di saat putus asa, Wang Chen meraih matman, yang telah dikirim terbang, dan meraung sambil melihat ke arah naga ganas itu. Kuali langit dan bumi hancur dengan kejam. Gemuruh. Saat lampu merah menyelimutinya, tubuh naga itu bergetar dan tiba-tiba menyebar. Tidak baik. Namun, sebelum Wang Chen bisa menghembuskan nafas, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kali ini, air tak berujung yang dihembuskan tidak berubah menjadi hujan lebat. Sebaliknya, itu berubah menjadi ular panjang tak berujung yang menyapu Wang Chen. Di saat yang sama, separuh dari naga ganas yang diledakan berubah menjadi yang baru. Ledakan. Serangan besar itu memanfaatkan momen ketika Wang Chen terkejut dan menabraknya. Kekuatan yang terkandung di dalam air bahkan lebih sulit dipercaya. Di bawah serangan ini, jumlahnya lebih dari 1 juta pound. Seolah-olah itu berisi kekuatan seluruh lautan. Di bawah serangan ini, darah di tubuh Wang Chen berjatuhan. Engah. Saat dia membuka mulutnya, dia dengan kasar mengeluarkan seteguk darah. Di bawah serangan ini, bahkan Wang Chen pun terluka. Membunuh. Pada saat yang sama, gelombang besar baru saja dihancurkan oleh Wang Yan dan yang lainnya, dan orang-orang dari klan Raja Laut telah menyerbu masuk. Di bawah masing-masingnya, ombak mengerikan berjatuhan ke langit. Masing-masing dari mereka sepertinya membawa naga dewa, menerkam ke arah Wang Yan dan yang lainnya. Gemuruh. Seluruh lautan menderu. Tiang-tiang air berubah menjadi naga dewa, mengaum dan berlari kencang. Senjata ilahi di tangan orang-orang klan Raja Laut bahkan lebih mempesona. Gerakan mengerikan menutupi langit dan menutupi bumi, menyapu Wang Chen dan yang lainnya. Pada saat yang sama, di empat sisi laut, dalam sekejap, ada anggota klan laut yang jumlahnya tidak diketahui. Anggota klan laut ini adalah bawahan klan Raja Laut. Ada ular panjang, binatang laut, ikan besar, monster. Pada saat ini, berbagai klan-klan laut seperti pasukan yang luar biasa, berlari kencang. Gemuruh. Ombak bergulung dan bergulung. Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Krisis besar, pada saat ini, melanda mereka. Sial, jika ini terus berlanjut, kita akan dikepung dan mati di sini. Melihat adegan ini, Wang Chen dan yang lainnya buru-buru berkumpul. Melihat pemandangan di depan mereka, mereka berkata dengan suara rendah, wajah mereka jelek. Kita harus bergegas keluar secepat mungkin. Kalau tidak, jika yang maha kuasa dari klan Raja Laut datang, kita pasti akan mati. Meski banyak ahli yang hadir, Wang Chen dan yang lainnya, salah satu dari mereka dapat dianggap luar biasa di benua langit yang mendalam. Namun, menghadapi klan laut yang tak ada habisnya, pada saat ini, mereka masih merasakan krisis yang sangat besar. Di antara klan Raja Laut, ahli macam apa yang ada di sana. Mereka tidak berani membayangkan. Jika mereka dikepung di sini, dan para ahli yang maha kuasa itu datang, apakah Wang Chen dan yang lainnya masih memiliki kekuatan untuk melawan? Ikuti aku. Memegang kuali langit dan bumi, wajah Wang Chen muram. Kuali langit dan bumi, goyangkan dunia. Sambil meraung, Wang Chen menggoyangkan pergelangan tangannya, dan kuali langit dan bumi muncul. Gemuruh. Sungai primal keos menyembur, dan kuali langit dan bumi mengalir keluar seperti matahari merah, membuka gunung dan sungai, membuka jalan. Ribuan roh jahat, dengarkan perintahku. Pada saat yang sama, Wang Chen dengan putus asa mengeluarkan 10.000 perintah hantu. Naga ilahi turun. Setelah itu, Wang Chen mengaktifkan tatanan surgawi. Untuk sesaat, kuali langit dan bumi mengguncang gunung dan sungai, dan ribuan hantu meraung. Rasanya seperti neraka, dan naga ilahi turun, menyapu ke segala arah. Membunuh. Di belakang Wang Chen, leluhur tua empat keluarga besar, Wang Yan, dan yang lainnya menyerang satu demi satu. Di tengah teriakan, Wang Chen menanggung pukulan terberat dari serangan itu, dan seorang ahli dari klan Raja Laut Bentrok. Kekuatan kuali langit dan bumi meledak dalam sekejap, dan energi ribuan sungai primal keos tersapu. Bang. Di tengah suara gemuruh, terdengar jeritan yang menyayat hati. Tidak. Di bawah pengaruh sungai primal keos dan kuali langit dan bumi, naga air di bawah ahli klan Raja Laut, yang kekuatannya telah mencapai tahap awal alam matahari murni, langsung hancur. Tubuhnya juga hancur karena energi yang tak terbatas. Darah berceceran, dan daging cincang berterbangan kemana-mana. Adegan itu sangat menakutkan. Reptil, jangan pikirkan itu. Melihat anggota klannya akan mati secara tragis di tangan Wang Chen, pemimpin klan Raja Laut, ekspresi Behe Liulang berubah drastis. Membunuh. Senjata ilahi biru yang bersinar itu seperti sambaran petir, menimpa Wang Chen. Saat cahaya biru turun, ratusan naga yang dipanggil Wang Chen berkumpul di satu tempat dan bertemu langsung. Gemuruh. Dua kekuatan besar bertabrakan. Tidak. Berlari. Gelombang kejut menyapu seperti benda nyata, menyebabkan anggota si Raja yang tak terhitung jumlahnya terperanjat dan ngeri. Teriakan alarm terdengar satu demi satu. Banyak tokoh buru-buru melarikan diri ke segala arah ketika mereka melihat gelombang udara menyapu ke arah mereka. Engah. 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 Namun, bagaimana mungkin orang-orang ini masih ingin pergi? Wang Chen dan Behe Liulang bentrok. Naga ilahi itu hancur, dan cahaya birunya meredup. Gelombang udara bermekaran dengan cahaya aneh. Itu seperti pedang sungguhan, menyapu ribuan meter. Kemana pun ia lewat, para anggota klan laut berteriak. Ada yang langsung dipotong menjadi dua, dan ada pula yang tidak tersisa dagingnya, berubah menjadi abu. Hanya dengan satu serangan, tidak diketahui berapa banyak anggota klan laut yang tewas dalam gelombang udara. Ledakan. Pada akhirnya, kekuatan yang tersisa, yang bahkan lebih kuat, berkumpul di satu tempat dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit, mengoyak langit dan bumi. Bunyi, bunyi, bunyi. Gelombang udara meledak, wajah Wang Chen memucat, dan sosoknya dengan cepat mundur. Engah. Saat dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan seteguk darah lagi. Bunyi, bunyi. Di sisi lain, sosok Beihai Liulang juga bergetar hebat. Dalam serangan ini, terlihat jelas bahwa Wang Chen menderita kerugian besar. Reptil, sepertinya aku meremehkan kekuatanmu. Menstabilkan tubuhnya, Beihai Liulang memandang Wang Chen, yang telah terlempar, dan menunjukkan sedikit senyuman dingin. Matanya menjadi semakin suram. Hari ini, apapun yang terjadi, kalian semua akan mati. Mengepalkan senjata panjang di tangannya, dia sekali lagi menyerang Wang Chen. Melihat Beihai Liulang menyerangnya lagi, wajah Wang Chen menjadi serius. Kekuatan Beihai Liulang ini sangat kuat. Kekuatannya mungkin tidak kalah dengan ahli tahap menengah matahari murni, atau bahkan lebih kuat. Menghadapi orang seperti itu, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia memegang kuali langit dan bumi di tangannya secara horizontal, menghalangi. Bas. Energi kacau yang tak ada habisnya mengalir ke dalam kuali langit dan bumi, menyebabkannya bergetar hebat. Dong. Memegang kuali langit dan bumi, Wang Chen tiba-tiba menyerang Beihai Liulang yang sedang menyerangnya. Boom, boom, boom. Dua berkas cahaya saling terkait. Dalam sekejap, mereka saling bertukar puluhan pukulan. Kekuatan yang keluar dari setiap gerakannya menyebabkan seluruh lautan mendidih. Medan perang membentang dari laut hingga langit, membentang ribuan mil. Bintang-bintang di langit telah meredup karena pertarungan mereka berdua. Engah, engah, engah. Darah segar terus-menerus terciprat, dan potongan daging berterbangan. Bahkan dengan kekuatan Wang Chen, dia kini terkunci dalam pertarungan dengan Beihai Liulang. Ledakan. Akhirnya, setelah serangkaian ledakan, Wang Chen dan Beihai Liulang berpisah. Hah, hah. Terengah-engah, tubuhnya dipenuhi luka, Wang Chen telah berubah menjadi pria berdarah. Namun, Hokai Rokuro tidak lebih baik. Dagingnya berlumuran darah, dan tulangnya terlihat. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bajingan. Merasakan sakit di sekujur tubuhnya, Beihai Wanderer mengumpat, hampir menjadi gila. Sudah berapa tahun, dia belum pernah mengalami kerugian sebesar itu. Bahkan di antara para bangsawan Laut Utara, selain mereka yang telah menerima warisan dan terkenal, berapa banyak lagi anggota keluarga Kerajaan Laut Utara yang bisa membuatnya bertindak seperti ini. Tapi sekarang, dia telah direduksi menjadi seperti itu oleh seekor cacing rendahan. Hal ini membuat Beihai Liulang semakin geram. Cacing rendahan, mati. Hari ini, aku akan membuatmu mati tanpa mayat. Wajah Beihai Liulang menjadi semakin garang saat dia meraum dengan ganas. Dia memuntahkan seteguk esensi darah dan dengan panik mengaktifkan aura surga. Boom, boom. Saat auranya diaktifkan, getaran datang dari dasar laut. Seolah-olah ada binatang laut yang menakutkan akan terbang ke langit dan melepaskan diri dari belenggunya. Cacing rendahan, besiaplah untuk menyerahkan hidupmu. Tertawa galak dan gila, Beihai Liulang memandang Wang Chen dengan tatapan haus darah. Ini. Merasakan auranya, wajah Wang Chen langsung menjadi gugup. Gelombang udara yang naik dari dasar laut ini justru membuatnya merasa takut. Mungkinkah ini adalah eksistensi yang kuat? Enam kecil, hentikan sekarang juga. Jika kamu tidak berhenti, semua rakyatmu akan mati. Namun, saat Wang Chen terengah-engah, dengan cepat pulih dari luka-lukanya dan bersiap untuk bertarung lagi, raungan marah Jiang Chen Yuan datang dari jauh. Pada saat ini, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya juga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dikepung oleh klan Raja Laut dan suku laut yang tak terbatas, tubuh Jiang Chen Yuan berlumuran luka dan darah. Tapi saat ini, meski dia dalam keadaan menyesal, dia tertawa dingin. Enam kecil, lihat sekelilingmu. Semua temanmu dalam bahaya. Jika kamu ingin hidup, menyerahlah. Jiang Chen Yuan berteriak pada Beihai Liulang. Bajingan, kamu. Mendengar bagaimana Jiang Chen Yuan memanggilnya, saat ini, Beihai Liulang hampir memuntahkan seteguk darah dan mati karena marah. Sejauh mata memandang, jantungnya seakan berhenti berdetak. Dia melihat sepuluh anggota keluarga kekaisaran yang tersisa semuanya ditekan pada saat ini. Anggota si Rache yang tak terhitung jumlahnya juga dibantai. Bagian laut ini sudah berlumuran darah klan Neptunus. Bagian langit ini diwarnai merah kemasan oleh darah klan Neptunus dan klan Neptunus. Bau darah memenuhi udara. Keuntungan mereka sebelumnya telah terbalik pada saat ini, dan klan Neptunus sekarang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Beihai Liulang. Kekuatan manusia di depannya ini di luar imajinasi. Bahkan dengan pengorbanan sebelas anggota klan Neptunus, mereka tidak dapat menekan manusia ini. Melihat ini, ekspresi Beihai Liulang menjadi semakin tidak menentu. Siapa yang membunuh anggota klan Neptunusku? Saat ekspresi Beihai Liulang berubah jelek, laut tiba-tiba berguncang, dan suara yang sangat agung terdengar. Gemuruh. Sesaat kemudian, saat air laut mendidih, sesosok tubuh muncul di depan mata semua orang. Orang ini terlihat tidak berbeda dari manusia, tapi dia memiliki aura tirani yang tak ada habisnya di sekelilingnya. Aura tirani ini seolah menekan langit dan bumi. Dalam sekejap, medan perang yang kacau tiba-tiba berhenti dan terdiam. Kemunculan orang seperti itu membuat hati Wang Chen dan yang lainnya berdebar kencang. Aura ini, mungkinkah, bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik dari klan Neptunus? Lahirnya ide ini membuat Wang Chen dan yang lainnya merasa hati mereka tenggelam ke dasar dalam sekejap. Beihai kunyi. Leluhur kunyi. Dibandingkan dengan keterkejutan Wang Chen dan yang lainnya, anggota klan Neptunus, yang berada dalam situasi sulit, sangat gembira saat melihat pemandangan ini. Keunggulan mereka sebelumnya secara bertahap berkurang, dan mereka terpaksa berpisah dari aliansi sebelumnya. Mereka bahkan terpaksa berada dalam situasi sulit. Seberapa cemberutnya anggota klan Neptunus. Saat ini, ketika mereka melihat sosok yang tiba-tiba muncul, mereka terkejut. Beihai kunyi. Seorang ahli dari keluarga Kekaisaran Laut Utara. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Sekarang setelah dia muncul, dunia menjadi stabil. Di hadapan leluhur tua kunyi, manusia ini hanya bisa mati. Klan manusia, Huff, beraninya kamu datang ke Laut Neterwardku untuk menimbulkan masalah. Apa menurutmu klan Neptunusku tidak punya siapa-siapa? Mendengarkan anggota klan Neptunus bersorak, wajah Beihai kunyi menjadi dingin. Dia melirik ke laut yang diwarnai merah kemasan dengan darah, lalu menyipitkan matanya ke arah Wang Chen dan yang lainnya. Ledakan. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menyerang. Astaga. Dalam satu gerakan, dia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Seluruh lautan sepertinya terbagi menjadi dua bagian. Gelombang udara yang menakutkan menyapu Wang Chen dan yang lainnya. Aurora melonjak ke langit. Serangan ini mengandung kekuatan lautan yang tak terbatas. Inilah kekuatan sebenarnya dari klan Neptunus. Tidak baik. Melihat serangan yang melanda mereka, Wang Chen dan yang lainnya terkejut. Serangan ini justru mampu membelah laut. Seberapa mengerikankah hal itu? Enyah. Di tengah keributan, Wang Chen, Wang Yan, leluhur tua empat keluarga, dan Yosin Yan. Pada saat ini, semua orang buru-buru berkumpul untuk memblokir serangan itu. Gemuruh. 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 Engah. 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 Darah tanpa batas menyembur ke langit. Wang Yan, Wang Chen. Sosok mereka hancur karena serangan ini. Dalam serangan ini, Wang Chen dan yang lainnya sebenarnya bukan tandingannya. Terlebih lagi, saat gelombang udara yang tak berujung melonjak ke langit, seluruh langit berguncang dan diterangi oleh aurora. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa saat Wang Chen diledakkan dan dagingnya terkoyak, darah yang muncrat dari tubuhnya secara aneh melonjak ke langit di bawah bimbingan aurora. Bas. Di tengah laser, samar-samar langit berguncang, dan sinar aurora seakan menyatu menjadi sebuah gambar. Itu adalah Kota Abadi. Melihat pemandangan di langit, anggota klan kelautan adalah orang pertama yang berseru. Mereka sepertinya menemukan sesuatu. Itu adalah rumah gua. Pada saat yang sama, Wang Chen dan yang lainnya, yang terlempar ribuan meter jauhnya, menenangkan tubuh mereka. Mengabaikan luka serius di tubuh mereka, mereka berteriak kaget. Saat kunyi dari laut utara menyerang, ketika darah Wang Chen menyatu dan mewarnai langit menjadi merah, pada saat ini, cuaca berubah. Di langit, ada pemandangan yang aneh. Jalan Abadi secara bertahap muncul di hadapan semua orang. Pulau Abadi ini membuat Wang Chen dan yang lainnya mengabaikan rasa sakitnya dan buru-buru menoleh dengan gugup. Di atas Pulau Abadi, awan dan kabut masih tersisa, seperti mimpi. Aura Abadi tetap ada di sekitarnya, membawa kekuatan yang tak tertandingi. Di langit, awan kemasan beterbangan. Betapa indahnya itu. Bunyi bahasa sanskerta naik dalam bentuk spiral, dan terdengar damai. Ini, ini hampir membuat Wang Chen dan yang lainnya tercekik. Bukankah ini Pulau Abadi yang mereka cari? Mereka tidak menyangka hal itu akan muncul di hadapan mereka saat ini. Dalam sekejap, langit dan bumi membeku, berubah menjadi keabadian. Saat ini, pertempuran meredah. Saat ini, laut menjadi tenang. Ombak yang mengamuk semuanya lenyap. Bahkan anggota klan kelautan menahan napas saat mereka menonton. dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dan selamat menonton.